Oke. Sekali lagi, selamat pagi teman-teman di Indonesia. Selamat sore kita yang berada di Amerika. Puji Tuhan kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita sudah pelajari pada saat lalu. Jadi pada waktu lalu, pertemuan terakhir, kita sudah mempelajari mengenai Injil. Jadi untuk mau review sedikit mengenai Injil, waktu lalu kita sudah belajar mengenai kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, di mana Tuhan akan menaruh permusuhan. Kalau bahasa Indonesia Alkitab, aku akan mengadakan permusuhan. Kalau nggak saya, itu dia punya terjemahan. Kalau put, amniti itu sebenarnya terjemahan yang benar atau mungkin yang lebih baik ya yang saya bisa katakan. Tuhan itu taruh, dia menaruh permusuhan di antara dua, yaitu antara setan dengan wanita, antara keturunan setan dan keturunan dari wanita itu. Itu kan yang kita sudah belajar. Dan waktu lalu kita belajar bahwa keturunan dari wanita itu berdasarkan buku Galatia ya. Karena janji keturunan itu diulang lagi kepada Abraham. Jadi kepada Abraham dibilang keturunannya itu adalah Yesus. Itu kan yang kita sudah belajar pada waktu lalu ya. Jadi berarti permusuhan yang akan terjadi adalah antara setan dan keturunan dari wanita itu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu yang kita belajar. Nah apa yang terjadi di antara permusuhan itu? Permusuhan itu adalah bagaimana dari keturunan wanita itu atau Tuhan Yesus itu, dia itu akan meremukan kepala dari setan. Sedangkan setan di pihak lain akan meremukan tumit. Jadi kita lihat ya, kalau dalam struktur kita punya tubuh, kepala itu paling atas, tumit itu di paling bawah. Iya kan? Jadi setan itu hanya bisa meremukan tumitnya Tuhan Yesus. Nah ada, kalian bisa cari sendiri. Jadi kita juga sudah baca apa arti waktu setan meremukan tumitnya Tuhan Yesus. Tetapi kita nggak mau bahas itu dulu, kita mau bahas fokus dulu mengenai kepala. Kalian bisa baca ya, kalau kalian cari di Ellen White ada dia punya pembahasan di situ. Jadi kita mau bahas atau mau fokus apa artinya pada waktu Kristus sendiri meremukan akan kepalanya setan. Itu kan yang kita belajar ya. Karena waktu kita belajar kejadian 3 ayat 15, Ellen White kasih koneksi dengan Wahyu 14 ayat 6. Di mana Wahyu 14 ayat 6 itu sama dengan kejadian 3 ayat 15. Dan itu adalah Injil yang kekal atau Everlasting Gospel. Dan kejadian 3 ayat 15 itu sama dengan Wahyu 14 ayat 6. Itu yang kita sudah belajar waktu lalu. Jadi nanti kita kasih lihat catnya. Jadi apa artinya kejadian 3 ayat 15 yang adalah Injil? Karena sekarang kita mau bahas mengenai Injil. Karena kita sudah bahas kutipan yang mengatakan bahwa kita itu kalau mau belajar pekabaran Melekat Ketiga. Kalau pekabaran Melekat Ketiga itu akan dipenuhi dengan kuasa, kita harus kasih hukum dengan Injil. Nah hukum kita sudah belajar ya secara garis besar. Yang penting kita sudah dapat dia punya poin itu apa. Sekarang kita harus belajar mengenai Injil. Di mana Injil itu akan membawa kita kepada penurutan akan hukum. Nah bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Nah di sini dibilang yang kejadian 3 ayat 15. Waktu Tuhan berjanji atau Tuhan memberikan nubuatan, dia berkata kepada ular itu kan yang akan ada permusuhan. Tapi waktu dia bilang saya akan menaruh permusuhan, permusuhan, permusuhan. Jadi Eleanor bilang di sini bahwa waktu Tuhan berkata tentang permusuhan itu, dia bilang ini adalah janji pertama seorang juru selamat yang akan berdiri di medan pertempuran untuk melawan kuasa setan dan menang melawannya. Nah teman-teman, ini kata yang biru ini ya, yang kita kasih biru. Ini kata ini kita harus bawa terus kemana-mana kita belajar mengenai Injil. Kalau kata ini, bukan kata, kalimat, sorry ya, bukan kata, sentence, bukan word. Jadi kalau kalimat ini kita bawa dalam setiap kita mempelajari gospel atau Injil, Injil itu akan terbuka. Oke, Injil itu akan terbuka. Karena waktu Tuhan menaruh, karena Tuhan waktu dia menaruh permusuhan di situ, dimana itu adalah juru selamat yang berdiri melawan setan dan yang juru selamat itu menang. Itu ya dia punya. Itu janji. Ini kan, itu janji. Yang Tuhan berjanji kepada kita, umat manusia. Seperti itu. Nah sekarang, bagaimana janji itu digenapi ya. Bagaimana janji itu digenapi. Jadi kita lihat dulu di sini ya. Nah, sebenarnya waktu kita kasih waktu lalu, kita sudah memulai masuk dia punya pelajaran yang, apa namanya, bagaimana Tuhan melakukan itu di dalam kita. Atau bagaimana itu mengenai Tuhan Yesus itu akan berdiri, juru selamat akan berdiri dan menang. Kita mulai memasuk di situ, tetapi waktu kita belajar minggu lalu, kita rasa ada hal-hal yang kita harus ulang kembali, dan kita harus emphasize, supaya kita bisa benar-benar mengerti ya. Oke, jadi kita akan mereview yang minggu lalu punya. Karena ada hal-hal yang kita mau tekankan lagi, supaya kita bisa mengerti. Karena kalau kita nggak mengerti dia punya fondasi di sini, akan susah kita akan mau maju. Jadi fondasi ini dulu kita betul-betul, kalau orang mau bikin rumah, betul-betul disettle dulu. Supaya pas kita mengerti, baru kita masuk dia punya reality dari gospel itu bagaimana. Nah, jadi sekarang kita masuk di sini ya. Nah, ini kita bikin chart. Jadi kita belajar, kita coba bikin chart, supaya kita bisa lihat dia punya gambar. Dan akan lebih sederhana kalau kita bikin chart. Jadi ini, The Everlasting Gospel. Jadi Everlasting Gospel itu, gospel pertama yang Tuhan berikan kepada umat manusia, itu terdapat di kejadian 3 at 15. Kemudian, teman-teman, coba perhatikan ya. It's beautiful. Coba kalian perhatikan dia punya chart ini. Kejadian 1 at 2 itu kan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1, dia membentuk manusia. Dia berkata kepada manusia mengenai pohon. Yang di tengah-tengah, kamu tidak boleh makan. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Iya kan? Terus abis itu, dosa masuk. Dosa masuk. Adam hawa, makan buah itu, melanggar dan juga Adam. Oke. Pas dosa masuk, disitulah juga Injil masuk. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan mereka. Dari kejadian 3 at 15. Coba teman-teman lihat. Dari buku kejadian, 3 ayat 15, sampai buku wahyu, teman-teman, ini buku wahyu 14. Dan ini buku wahyu 14, mulai dari 6 sampai ayat 12, itu adalah pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, dari buku kejadian 3 at 15, sampai buku wahyu ini, di tengah-tengah itu, teman-teman, di tengah-tengah itu, itu adalah Injil. Oke. Jadi, sebenarnya kalau kita mempelajari Injil, Injil itu ada di mana-mana, teman-teman. Dari buku kejadian sampai buku wahyu, itu sebenarnya Injil. Makanya, dibilang di sini, di buku wahyu 14 at 16, buku wahyu 14 at 6, saya selalu bilang 16 ya, buku wahyu 14 at 6, dibilang Everlasting Gospel, atau Injil yang kekal. Nah, apa itu Injil yang kekal, yang kita sudah belajar, yang Tuhan sudah janjikan kepada manusia, yaitu ini ya, kalian lihat di anak-anaknya itu, adalah seorang juruselamat, yang akan berdiri, oke, akan berdiri di medan pertempuran, untuk melawan kuasa setan, dan dia akan menang terhadap setan. Oke, ingat ya, itu Gospel, teman-teman, Yesus, yang akan berdiri di medan pertempuran, melawan kuasa setan, dan Yesus itu menang terhadap setan. Jadi, kalau kita belajar Alkitab, dari kejadian, sampai buku wahyu, kita seharusnya melihat itu, di dalam setiap Alkitab gitu. Kita harusnya bisa melihat Injil, di dalam setiap pembelajaran Alkitab kita. Dan kita, waktu kita baca di kutipan sebelumnya, ini yang kita sudah belajar waktu lalu, mari kita lihat, kita balik lagi ke sini. Yang Yesus, Kristus akan berdiri, di medan pertempuran, terus, waktu Yesus datang ke dunia ini, kan dia mewakili karakter Allah, yang digambarkan dalam hukum. Nah, waktu Yesus datang, sehingga dia berdiri di medan pertempuran, melawan kuasa setan, dan menang, Ellen White bilang, Kristus adalah hukum dan Injil. Christ was both the law and the gospel. Bukankah waktu lalu, kita sudah bahas kutipan yang mana, kalau kita betul-betul mempunyai kuasa, dalam pekabaran mereka ketiga, kita harus present, harus bawakan, hukum dengan Injil, atau the law and the gospel. Nah, Ellen White bilang, Kristus dua-dua, the law and the gospel. Seperti itu. Dan, Kristus itu, yang akan berdiri, dalam medan pertempuran, dan dia akan menang. Lihat di sini. Jadi, di everlasting gospel, atau setiap Injil yang kita belajar, harus dalam everlasting gospel. Jadi, di situ, ada, di Wahyu 14 dan 16, di bilang, di situ, malaikat, atau orang yang memberitakan, everlasting gospel. Kalian baca lagi kutipannya. Dia harus mengangkat hukum, dan memberitakan Injil, di mana, Injil itu membawa manusia, kepada penurutan terhadap hukum. Itulah gospel. Teman-teman. Jadi, waktu kita mempelajari, the law and the gospel, kita mempelajari, Kristus. Juru selamat. Dan di mana, Kristus itu yang akan berdiri, untuk berperang, melawan kuasa setan, dan akan menang terhadap setan. Dan waktu Tuhan Yesus berdiri, dan menang, hukum itu, ditinggikan kembali. Di mana, manusia akan dibawa lagi, kepada penurutan akan hukum. Itulah pelajaran mengenai gospel. Jadi, pelajaran mengenai, mempelajari mengenai, everlasting gospel. Kita harus melihat, Tuhan Yesus di situ ya. Bagaimana, hukum ditinggikan, bagaimana, gospel itu masuk, bagaimana, gospel itu adalah kuasa, untuk bisa menurut akan hukum. Dan di mana, Kristus sendiri yang berdiri, untuk melawan setan. Bukan teman-teman, tapi Kristus. gitu. Nah oke, kalau Kristus yang menang terus, dari kitanya gimana? Nah itulah yang akan kita belajar. Bagaimana, kemenangan Kristus itu, bisa menjadi, kemenangan kita juga. Seperti itu ya. Jadi, itulah hubungan antara, kejadian 3 ayat 15, mengenai, Tuhan menaruh permusuhan, antara setan dan keturunannya, dan wanita itu dengan keturunannya. Dan itu adalah, janji di mana, Kristus akan menang melawan setan, dan janji di mana, kepalanya setan itu, akan diremukan. Iya kan, itu kan yang kita sudah belajar waktu lalu. Jadi, kepalanya setan itu, akan diremukan. Nanti kita akan ulang di sini, bagaimana, janji kepala setan itu, akan diremukan. Dan, bagaimana, apa namanya, di dalam Kristus itu, seluruh bangsa itu, akan mendapat berkat. Seperti itu. Jadi, itu yang akan kita, mau coba, review lagi di sini, supaya kita bisa, benar-benar melihat, kejadian 3 ayat 15. Karena teman-teman, kalau kita gak ngerti, kejadian 3 ayat 15, kita gak ngerti gospel. Oke. Karena kejadian 3 ayat 15, itulah inti gospel, yang Tuhan berikan, kepada kita, kalau kita gak ngerti, kejadian 3 ayat 15, kita gak mengerti gospel. Karena kejadian 3 ayat 15 itu, itu adalah gospel, dan dari seluruh Alkitab, teman-teman, dari kejadian sampai wahyu, intinya itu, ada di kejadian 3 ayat 15, mengenai gospel. Makanya, di wahyu 14 ayat 6, dibilang, everlasting gospel, atau injil yang kekal, yang sama, dengan kejadian 3 ayat 15. itu dia. Jadi kejadian 3 ayat 15, itu dia punya inti. Kalau kita betul-betul mengerti, itu keluaran, imamat, bilangan, ulangan, dan seterus-seterusnya, sampai buku wahyu, kita akan mengerti, injil di situ. Untuk mengerti injil dari seluruh Alkitab, kita harus mengerti injil dari kejadian 3 ayat 15, di mana Kristus yang adalah keturunan dari wanita itu, yang kita sudah belajar, yang akan meremukan kepala setan, yang akan berdiri dan menang melawan setan. Seperti itu. Oke. Jadi itu dia punya inti. Nah sekarang mari kita belajar, dia punya inti itu bagaimana. Oke. Jadi sebelum kita belajar dia punya inti, apa teman-teman ada tambahan? Karena ini kita masih review dari minggu lalu. Kemudian kita akan mau emphasize something untuk kita punya pelajaran mengenai gospel sekarang. Apa ada yang mau kasih tambahan atau pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Kalau belum ada, enggak apa-apa ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut dulu. Mungkin nanti pas kita lanjut, teman-teman bisa ada komentar atau pertanyaan. Oke. Ingat, ini dia punya inti. Oke. Ini dia punya inti. Sekarang kita mau emphasize lagi kejadian 3 at 15. Mau ulang lagi supaya kita betul-betul mengerti. Pas kita maju dia punya pelajaran, kemanapun kita akan pergi, teman-teman, trust me, kita akan kembali lagi ke kejadian 3 at 15 untuk melihat dia punya penggenapan. Oh. It's beautiful. Oke. Nah, ini dia ya. Kita mau ulang lagi. Ini yang kita sudah belajar minggu lalu dan kita mau emphasize sesuatu. Atau mungkin sesuatu yang kita belum explain lebih detail waktu lalu. Sekarang kita akan explain lebih detail supaya akan lebih mengerti. Oke. Karena waktu kita ulang-ulang, repetition depends impression. Jadi, waktu kita ulang-ulang, akan lebih, impresinya itu akan lebih tertanam di kita punya pikiran. Oke. Sekarang kita belajar. Kita akan emphasize ya yang kita sudah belajar waktu lalu. Oke. Jadi, kita sudah belajar di kejadian 3 at 15. Kan dia bilang, I will put enmity. Saya akan menaruh permusuhan between the and thy seed. Between kamu dengan woman ini, ular dengan wanita ini. Kamu punya seed, keturunan kamu itu akan berperang merawan keturunannya wanita itu. Dan kita belajar keturunan wanita itu, janji itu ya, diulang kepada Abraham. Oke. Dan kita belajar bahwa keturunannya itu adalah Kristus. Nah, mari kita baca lagi di sini supaya kita bisa mengerti kejadian 3 at 15. Jadi, janji itu diulang kepada Abraham. Diulang kepada Abraham mengenai seed atau keturunan yang dibicarakan di kejadian 3 at 15. Kita sudah bahas itu ya. dan ada Ketupan Ellen White yang mengatakan hal yang sama. Jadi, di kejadian 22 at 18, Tuhan berbicara kepada Abraham di saat dia mau mengorbankan anaknya Isaac. Oke, waktu Abraham mau mengorbankan anaknya Isaac, Tuhan bilang kepada Abraham, oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan filmanku. Jadi, waktu Tuhan bilang kepada keturunanmu atau daisid, semua bangsa akan mendapat berkat. Ini Tuhan maksudnya keturunanmu itu siapa ya? Karena kan Abraham ini, dia punya anak Isaac. Nah, sekarang kita harus cari tahu keturunan dari Abraham. Siapa dia yang semua bangsa itu akan mendapat berkat dan apa hubungannya dengan gospel. Seperti itu. Karena ini pembahasan minggu lalu, tapi kita harus emphasize lagi supaya kita betul-betul bisa kasih koneksi. Oke, karena gospel ini, teman-teman, gospel, oke, waktu kita belajar mengenai malaikat terbang di tengah-tengah langit, itu adalah messenger. Orang membawa pembawa pekabaran ya. Orang yang membawakan pekabaran. Dan pekabaran yang dia bawakan adalah gospel. Jadi, teman-teman, kalau everlasting gospel itu, Wahyu 14 et 6, sama dengan kejadian 3 et 15, kita harus make sure kita ngerti kejadian 3 et 15. Kalau enggak, teman-teman mau kasih everlasting gospel apa? Apa yang kita harus serangkan kepada orang? Seperti itu. Itu pertama. Dan kedua, kalau kita enggak ngerti gospel untuk diri kita sendiri, bagaimana gospel itu bisa menjadi bagian kita? Seperti itu. Karena apa yang saya lakukan, itu berdasarkan apa yang saya tahu. Kalau saya tahunya salah, yang saya lakukan salah. Kalau saya tahu benar, yang saya lakukan itu adalah benar. Kalau saya dapat injil yang palsu, yang saya lakukan itu semua adalah kesalahan, teman-teman. Jadi, we better at least understand, mengerti kejadian 3 et 15. Waktu Tuhan bilang, saya akan mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan dari wanita ini, kita harus mengerti keturunan ini, ini siapa? Karena ini gospel, teman-teman. Ini injil ya. Jadi, waktu Tuhan mengulang lagi janji yang dia sudah diberikan di kejadian 3 et 15, dia ulang kepada Abraham. Dia bilang, kepada keturunanmu atau daisid, ini ya, daisid itu tunggal. Bukan sit, bukan keturunan-keturunanmu. Kepada keturunanmu, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Oke, tunggu ya. Kita mau, kalau bisa, di mute teman-teman yang baru masuk. Oke, thank you. Nah, siapa keturunan? Hold on. Oke, jadi, waktu Tuhan bilang kepada Abraham, oleh keturunanmu, siapa itu keturunanmu yang melalui keturunannya semua bangsa akan dapat berkat dan apa hubungan dengan gospel. Kejadian 3 et 15. Jadi, ini Rasul Paulus mau kasih komentar terhadap kejadian 22 et 18. dan Ellen White, kita sudah baca kutipannya minggu lalu, saya nggak mau ulang. Kalian bisa review kembali. Ellen White bilang, itu kejadian 22 et 18, itu, no, Galati 3 et 16 yang kita akan mau belajar, itu ditujukan kepada kejadian 22 et 18 untuk menyatakan siapa itu sit atau keturunan. Karena dibilang dari keturunanmu semua bangsa akan dapat berkat. Oke, mari kita pergi ke Galati 3 et 16 untuk melihat siapa itu keturunan yang Tuhan bilang kepada Abraham melalui keturunanmu. Nah, ini Galati 3 et 16. Adapun kepada Abraham di ucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Oke, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Oke, kalau kalian baca kutipan Ellen White, Galati 3 et 16, itu sama dengan kejadian 22 et 18. Waktu Tuhan mengadakan, dia mengucapkan segala janji kepada Abraham di ucapkan segala janji dan kepada keturunannya, itu keturunannya yang dimaksudkan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Yang dimaksudkan keturunanmu itu adalah Kristus. Dan keturunan ini yang dibilang semua bangsa akan mendapat berkat, itu sama dengan kejadian 3 et 15. Kalian baca kutipan Ellen White. Ellen White kasih sama kejadian 3 et 15, kejadian 22 et 18, dengan Galati 3 et 16. Makanya kita bisa kasih kesimpulan di kejadian 3 et 15 itu oleh keturunanmu yang adakan permusuhan itu, keturunan wanita itu, itu adalah Kristus. Oke, dan ini adalah Injil ya teman-teman. Jadi waktu ada permusuhan antara setan dan keturunannya, keturunan dari wanita itu, itu adalah Kristus. Dan dibilang melalui Kristus, Kristus akan berdiri di medan pertempuran melawan setan dan Kristus akan menang. Sudah lihat? Karena itu kejadian 3 et 15, disitu ada pertempuran teman-teman. Permusuhan antara kebencian satu dengan yang lain antara setan dengan dengan Kristus dan antara keturunan mereka. Tapi yang di keturunan wanita ini, oke, yaitu Yesus, dia yang akan berdiri, dia yang akan menang melawan setan. Bukan saya yang menang, Kristus yang menang. Nah, nanti kita akan lihat koneksinya dengan saya itu bagaimana. Tapi sekarang kita sudah lihat di kejadian 22 18, Galati 3 16, dengan kejadian 3 15, itu yang berbicara mengenai daisit, daisit, sit, sit, keturunan atau benih, keturunan atau benih, itu adalah Kristus. Oke, itu dia punya koneksi so far. Waktu kita baca kutipan Ellen White tadi, itu adalah janji yang mana Kristus yang akan berdiri di medan pertempuran melawan setan dan ia akan menang. Teman-teman, kita akan ulang-ulang-ulang ini sampai itu tertanam dalam kita punya pemikiran karena kenapa? Kalau ada Injil palsu yang datang, mereka akan singkirkan sit ini. Yesus ini yang akan disingkirkan teman-teman. Itu Injil palsu yang akan datang. Jadi, yang akan menang melawan setan itu, kalian fill in the blank, taruh di dalam yang kotak yang kosong itu, gantikan Kristus dengan siapa saja dari false gospel. Oke, the true gospel, Yesus yang berdiri dan menang melawan setan. Itu the true gospel. Kita akan ulang, karena nanti teman-teman, mungkin kalian bilang, oh iya, masa kita nggak bisa lihat Yesus? You guys gonna see, oke? Kalian akan lihat bahwa kalian akan lihat itu false gospel atau Injil yang palsu. Setan itu nggak akan kasih secara terang-terangan, teman-teman. Dia akan kasih masuk tanpa kalian sadar, oh ini false gospel ternyata. Makanya kita ulang-ulang ya. Kita mau ulang sampai teman-teman akan betul-betul hafal akan tahu bahwa yang ditaruh di tengah-tengah itu, yang permusuhan itu, Kristus yang akan menang. Oke? Titik ya. Titik. Kristus yang akan menang. Nah, mari kita lihat bagaimana kejadian 3.15 yang mana keturunannya ini semua bangsa akan mendapat berkat dari keturunannya, yaitu Kristus. Bagaimana hubungannya dengan kita? Oke? Mari kita lihat ya. Atau dengan gospel itu. Oke. Kita lihat lagi. Oke? Dibilang, dari keturunanmu semua bangsa akan dapat berkat. Dari keturunan Abraham akan dilahirkan seorang anak yang namanya Yesus atau Kristus. Dari keturunan Abraham. dari keturunan Abraham itu yaitu Yesus, semua bangsa akan mendapat berkat. Oke. Bagaimana ini bisa terjadi? Oke? Bagaimana dari melalui keturunan Abraham ini yaitu Kristus, semua bangsa mendapat berkat. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Kita akan pelajari. Oke? Mari kita pelajari di sini. Jadi ini kita hanya mau emphasize yang minggu lalu kita sudah belajar. Supaya kita bisa lihat koneksinya dan tidak putus. Dia punya koneksi bagaimana dengan Kristus itu sendiri. Hanya dengan Kristus. Oke? Semua bangsa mendapat berkat. Kristus yang berdiri melawan pertempuran, melawan setan, dia akan menang. Oke. Mari kita belajar di kejadian 22 ayat 18 tadi bahwa melalui Yesus semua bangsa mendapat berkat. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke? Bagaimana itu bisa terjadi melalui Yesus semua bangsa mendapat berkat? Nah, mari kita baca di Galati 3 ayat 10. Oke? Galati 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Apa di Galati 3 ayat 10 bilang? Apa Galati 3 ayat 10 bilang? Kenapa orang itu bisa terkutuk? Teman-teman. Apa yang membuat kita itu berada di bawah kutukan? di Galati 3 ayat 10 dibilang bahwa teman-teman untuk kita semua kita itu orang yang terkutuk kalau kita tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Mari kita explain. Hukum itu ada dua kan? Ada dua. I mean dua tablet ya. Ada 10. 1 sampai 10. dari 1 sampai 10 Yakubus 2 ayat 10 bilang kamu melanggar satu melanggar semua. Oke dan tuntutan hukum Taurat oke tuntutan hukum Taurat ya hukum Taurat itu menuntut kita menurut semua hukum dari saya lahir sampai saya hidup sekarang yang saya berbicara sekarang ini. Ini kita sudah belajar ya saya ulang-ulang. atau teman-teman yang baru mungkin baru join hukum itu menuntut bahwa dari saya lahir sampai sekarang saya hidup saya berbicara kepada teman-teman itu hukum harus diturut semuanya dari 1 sampai 10 enggak ada satupun yang teman-teman langgar dari kita lahir sampai sekarang ini. Atau kalau ada orang yang mati dari dia lahir sampai dia mati hukum tarat itu harus diturut semuanya tidak ada dari kehidupannya misalnya dia umur 30 tahun dari umur dia lahir sampai 30 tahun hukum itu menuntut saya menurut semuanya 1 sampai 10 nah ada dari umur selama umur 30 tahun dia itu melanggar satu pun tidak ada kalau ada orang melanggar satu pun hanya satu hukum ya selama dia hidup itu kita itu dibawa kutuk terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum tarat atau Ellen White punya kutipan bilang untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal oke hukum itu menuntut penurutan yang sempurna sama seperti penurutan yang dituntut hukum pada waktu diberikan yang diberikan kepada Adam dan Hawa nah di saat Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan kehidupan kekal itu hilang nah untuk kita mau kembali lagi mau masuk surga atau untuk mendapatkan hidup yang kekal itu persyaratan yang masih sama teman-teman yaitu perfect obedience perfect righteousness saya harus turut secara perfect tidak boleh tidak tidak ada penurutan yang ditunjukkan selama hidup saya gak bisa kalau saya melanggar satu pun selama hidup saya kehidupan kekal itu hilang nah itu tuntutan hukum teman-teman makanya tuntutan hukum itu sangat tinggi dan kita hidup semua kalau teman-teman dan saya berdosa kita itu hidup di bawah kutub oke tidak setia melakukan hukum Taurat atau bahasa Inggris continue not tidak terus-terus melakukannya berarti ada saat saya ada saat saya yang tidak melakukan hukum Taurat saya itu berada di bawah kutub nah itu kutub nah kenapa kita pergi kutub ke kutub karena dijanji terhadap Abraham kepada keturunanmu yaitu Kristus semua bangsa mendapat berkat bukan kutub ya kan jadi kita harus kasih lihat apa si kutubnya kenapa orang terkutub dan bagaimana orang akan diberkati nah sekarang kita lihat kutukan itu itu sudah terdapat kepada semua manusia semua manusia itu yang melanggar hukum tarat satu pun biarpun orang bilang cuman satu pun selama hidup tapi kita rasa enggak ada satu orang pun yang hanya melanggar satu ya selama hidup mungkin satu hari 10 kali seperti itu kita semua berada dalam kutub nah sekarang kita lihat bagaimana orang itu mendapat berkat oke atau blessing di wahyu 22 ayat 14 itu blessing ya blessed atau diberkatilah atau bahasa Indonesia berbahagia kalau bahasa Inggris blessing blessed berbahagia lah atau orang itu akan ber bless akan dapat berkat kalau mereka itu melakukan perintah-perintahnya kalau bahasa Indonesia kita lihat di bahasa Indonesia dia punya translate berbahagialah mereka yang membasu jubahnya kalau bahasa Inggris berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya kalau bahasa Indonesia yang membasu jubahnya dia punya translate itu sangat tidak apa ya enggak cocok teman-teman kalau kita lihat bahasa Inggris blessed are they that do his commandments berbahagialah atau orang yang akan dapat berkat kepada berkat itu akan datang atau diberkatilah orang yang melakukan dia punya perintah-perintah mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk oke kalau di sini pohon-pohon kehidupan kalau di sini tree tree itu hanya satu tree of life dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu jadi blessing itu akan diberikan kepada orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan karena mereka itu akan masuk di dalam kerajaan surga iya kan itu blessing tapi cursing atau curse atau kutub orang yang tidak melakukan hukum Taurat blessing atau berbahagia atau diberkati orang yang melakukan hukum Taurat atau perintah-perintah Tuhan sudah lihat ada kutub dengan ada blessing sekarang melalui benih yaitu Tuhan Yesus seluruh bangsa akan mendapat berkat oke mari kita lihat bagaimana itu terjadi ya teman-teman oke kita bikin lagi dia punya chart ini kutub kutub ini adalah mereka yang tidak memelihara atau menurut hukum Taurat all the time kalau tadi kalau disini dibilang tidak setia atau mereka yang continue tidak terus menerus atau tidak all the time oke kita bikin satu satu sentence yaitu all the time kutub akan datang kepada orang yang tidak memelihara hukum Tuhan all the time dari dia lahir sampai sekarang saya hidup kalau saya tidak menurut hukum Tuhan satu saja karena melanggar satu melanggar semua satu hari saja saya berada di bawah kutub blessing orang yang memelihara hukum Tuhan all the time seperti cursing and blessing karena Ellen White saya tidak perlu taruh sini kita sudah belajar Ellen White bilang untuk saya masuk surga atau masuk pintu gerbang yang tadi di wahyu saya dituntut oleh hukum perfect obedience berarti keep the law of God all the time tidak ada satu pun dalam hidup saya yang tidak melanggar yang melanggar hukum maksudnya kalau saya melanggar hukum selama hidup saya biarpun satu atau dua enggak bisa enggak bisa masuk surga karena saya berada di bawah kutub karena kalau saya masuk dalam kerjaan surga kalian baca kalau kita masuk dalam kerjaan surga dibilang di situ itu kebahagiaan seluruh alam semesta itu akan rusak karena apa kalau kita masuk dalam kerjaan surga dengan pelanggaran hukum teman-teman apa yang akan terjadi di surga akan ada lagi rebellion pemberontakan enggak bisa teman-teman jadi ini ya kita lihat kita itu masuk dalam kerjaan surga itu tadi di wahyu orang yang melakukan hukum Tuhan akan ada blessing kutub orang yang tidak melakukan hukum Tuhan all the time blessing orang yang melakukan hukum Tuhan atau menurut hukum Tuhan all the time selama hidup mereka nah di bawah di bawah keturunan dari Abraham yaitu Yesus seluruh bangsa akan mendapat berkat nah bagaimana itu terjadi oke jadi kita sudah tahu ya ada kutuk dengan ada berkat kutuk orang yang tidak melanggar berkat kepada orang yang menurut hukum Tuhan nah kita lihat di sini kita lihat sendiri ya kita lihat kita lihat di sini permasalahannya adalah kita itu di Roma 8 ayat 7 kita itu mempunyai karnal mind kalau bahasa Indonesia keinginan daging kalau bahasa Inggris yang sebenarnya ini karnal mind itu adalah pikiran daging mind kita punya pikiran ya dari pikiran akan timbul keinginan tapi tapi untuk untuk lebih enak kita belajar kita gunakan mind ya karena kenapa mind atau pikiran karena ini akan menjawab kejadian 3.15 karena Yesus akan menghancurkan mindnya setan atau headnya setan akan meremukan pikirannya setan oke makanya kita pakai mind ya pakai pikiran maksudnya bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia pikiran ya jadi karena keinginan daging permusuhan terhadap Tuhan karena keinginan bukan keinginan daging pikiran daging kita ulang pikiran daging permusuhan terhadap Tuhan pikiran daging tidak tunduk kepada hukum Tuhan dan dia tidak bisa itu pikiran daging jadi untuk manusia untuk kita yang mempunyai carnal mind kalau saya tidak bisa menurut hukum Tuhan terus-menerus saya berada di bawah kutuk atau saya berada di bawah blessing yang mana cursing atau blessing kalau saya tidak bisa menurut hukum Tuhan saya itu berada di mana apakah saya berada di bawah kutuk atau saya berada di bawah berkat yang mana yang kita sudah pelajari teman-teman bisa respon karena ini bubble study saya berada di mana apakah saya berada di bawah kolom kutuk atau saya berada di bawah kolom yang berkat yang mana kalau mempunyai carnal mind kutuk iya kan karena terkutuk orang yang tidak setia melakukan hukum tarat carnal mind pikiran daging berseteru bermusuhan dengan Tuhan dia enggak mau turut hukum Tuhan itu kondisi manusia teman-teman makanya injil itu injil itu di mana kristus akan menghancurkan akan berus setan punya hat dia punya mind oke nah mari kita lihat bagaimana ini bagaimana gospel ini atau injil ini modil dengan kanal mind oke bagaimana ini gospel modil dengan kanal mind karena kanal mind berada di bawah kutuk oke enggak bisa kanal mind berada di blessing karena kanal mind enggak bisa menurut hukum Tuhan blessed atau blessing orang yang menurut hukum Tuhan yang masuk kerajaan surga kanal mind enggak bisa hukum turut hukum Tuhan enggak bisa masuk surga that simple Tuhan harus teman-teman Tuhan bukan harus ya dia mau dia enggak harus dia enggak harus bikin itu karena garislah dia mau untuk build dengan problem sampai di akar inilah injil teman-teman injil itu bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa yang ada dalam diri kita sampai di akar-akar kalau kita melihat cerita mengenai di buku Daniel yang waktu Tuhan suruh potong itu pohon kalau pohon dipotong dia itu akan tumbuh lagi tapi kalau pohon kita cabut sampai di akar-akarnya itu enggak akan tumbuh lagi teman-teman oke jadi kenapa pohon kalau kita hanya potong dia punya batang bisa tumbuh lagi cabang-cabang baru karena dia punya akar-akar yang akan memberi nutrisi sampai pohon itu tumbuh lagi tapi kalau kita cabut sampai dia punya akar pohon itu enggak akan tumbuh lagi teman-teman habis hilang ini waktu Tuhan Tuhan mau deal berurusan dengan kita punya dosa dia enggak potong hanya di batangnya teman-teman dia harus potong atau dia harus cabut sampai di akar teman-teman makanya itu kepalanya setan harus dihancurkan karena itu dia punya akar oke kita akan lihat ya bagaimana itu terjadi dalam kita jadi karena saya punya kernel mind yang tidak tunduk terhadap hukum Tuhan saya otomatis berada di bawah kutuk sedangkan janji kepada Abraham melalui Kristus semua bangsa akan diberkati bukan di bawah kutuk bagaimana janji itu bisa terjadi itu yang akan kita belajar bagaimana janji itu bisa terjadi karena kalau Tuhan sudah berjanji kalian harus ingat salah satu karakter Tuhan yang kita harus ingat betul-betul dalam mempelajari pekabaran mereka ketiga kalau Tuhan berjanji dia akan menggenapinya kenapa karena Tuhan tidak bisa berdusa teman-teman ada tahu ayatnya itu dimana kita tahu tapi kita lupa dia punya ayat dimana kalau teman-teman tahu ayatnya dimana boleh share kalau ada yang ingat dia punya ayat jadi God oh sorry ke sini ya Tuhan itu tidak bisa berdusa oke kalau Tuhan bilang berjanji kepada Abraham dari keturunannya keturunanmu yaitu Kristus yang akan lahir semua bangsa berada akan diberkati berarti Tuhan harus menyelesaikan masalah karnal mind ini karena karnal mind ini tidak bisa diberkati hidupnya di bawah kutub karnal mind diselesaikan manusia itu akan hidup di bawah seluruh bangsa akan dapat berkat oke ya sekarang mari kita lihat bagaimana itu Tuhan berurusan atau menghadapi masalah ini oke bagaimana ini bisa terjadi dalam pelajaran mengenai gospel atau injil oke kita lihat ya nanti kita coba bahas dia punya kita lagi bahas mengenai dia punya melalui Kristus seluruh dunia yang akan diberkati nanti sesudah ini kita akan kasih teman-teman untuk ada pertanyaan atau komentar jadi mungkin teman-teman bisa tulis atau di poin mana yang mau bertanya silahkan nanti sesudah ini kita akan kasih kesempatan oke jadi kita lihat disini ya kita sekarang lagi berbicara mengenai karnal mind coba teman-teman lihat Ellen White bilang hukum Tuhan yang dibenci setan jadi the law of God satan hated hukum Tuhan setan benci the law of God he transgress hukum Tuhan dia langgar ini setan ya dan karena ini dia atau setan kehilangan surga nah kenapa saya kasih kutipan ini coba kalian perhatikan baik-baik kenapa kutipan ini ada disini setan benci apa hukum Tuhan setan itu langgar hukum Tuhan karena dia benci hukum Tuhan dan dia benci kepada Tuhan karena hukum itu adalah transkrip of his character hukum itu adalah salinan atau copy karakter Tuhan dan setan benci setan Tuhan setan benci kepada hukum Tuhan setan benci kepada Tuhan seperti itu karena hukum adalah copy dari karakter Tuhan jadi setan benci kepada Tuhan setan benci kepada karakter Tuhan setan benci seperti itu jadi kita lihat kenapa saya taruh kutipan ini karena ini yang saya mau kasih kepada teman-teman semua masih ingat Roma 8 E7 karena main pikiran daging bermusuhan terhadap Tuhan karena main tidak bisa tunduk kepada hukum Tuhan dia tidak tidak bisa tunduk teman-teman dia tidak bisa keep the law of that ini karena main karena main itu teman-teman perhatikan kita sudah memasuk bagaimana Tuhan mau deal mau berurusan bagaimana ini ini kejadian 3 atau 15 akan digenapi melalui injil jadi ini baru pertemuan kedua teman-teman ini belum selesai ini baru dia punya fondasi kita akan belajar step by step bagaimana itu Tuhan menghancurkan itu karnal mind bagaimana itu kejadian gospel everlasting gospel yang dimulai di kejadian 3 15 itu digenapi oke jadi ini karnal mind yang bermusuhan dengan Tuhan benci akan hukum Tuhan itu sama dengan the mind of Satan itu sama dengan pikiran setan kenapa karena dua-dua pikiran itu yang pikiran setan dan karnal mind yang ada di manusia itu dia itu benci Tuhan dan benci the law of God coba lihat sudah lihat dia punya persamaan karnal mind bermusuhan dengan Tuhan karnal mind gak mau turut hukum Tuhan hukum Tuhan bilang A dia mau ke B hukum Tuhan bilang C dia mau ke D setan juga begitu sama ya dua-dua jadi ini karnal mind yang ada di manusia itu itu the mind of Satan oke dua-dua itu benci Tuhan dua-dua itu benci hukum Tuhan nah nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan harus berurusan dengan dengan masalah karnal mind tapi kita sudah tahu ya Tuhan harus menaruh emniti atau permusuhan antara setan dengan Tuhan harus menaruh permusuhan antara setan dan keturunannya dan wanita dan keturunannya dan kita sudah tahu itu Tuhan Yesus ya tadi kita sudah belajar jadi sekarang kita kembali lagi kita kembali lagi disini bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi berkat kepada seluruh dunia kita belajar kita ulang lagi berkat orang yang menurut hukum all the time blessing mereka yang tidak continue dalam penurutan akan hukum sedangkan kita punya pikiran adalah karnal mind dan karnal mind atau pikiran daging sama dengan pikiran setan dua-dua benci Tuhan dua-dua benci hukum Tuhan berarti manusia itu berada di bawah kutuk karena mempunyai the mind of Satan atau karnal mind yang tidak mau menurut hukum benci terhadap hukum Tuhan nanti baru kita lihat solusi yang Tuhan mau kasih itu bagaimana sesuai dengan Injil oke seperti itu ya oke nah sekarang kita mau belajar bagaimana di mana sih bagaimana kita bisa oke bagaimana kita bisa buktikan atau kapan manusia itu menerima the mind of Satan oke atau kapan manusia itu menerima karnal mindnya pikiran daging dimana kita harus bisa buktikan ya dimana kita itu menerima pikiran setan oke nah ini dia ya bagaimana kita bisa buktikan kapan kita itu menerima pikirannya setan atau menerima karnal mind oke mari kita mari kita belajar ya di dalam Matthew 12 ayat 34 dibilang hai kamu keturunan ular beludak bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat ini dia punya kunci karena yang diucapkan mulut meluap dari hati bahasa Inggris for out of the abundance of heart the mouth speaketh jadi dari kita punya pikiran ya apa yang saya pikirkan saya berbicara oke oke ya kita mau lihat sekarang permulaan manusia menerima the mind of Satan atau permulaan manusia mempunyai karnal mind prinsip ini ingat dari hati keluar di mulut from out of the abundance of heart the mouth speaketh apa yang diucapkan di mulut itu dari hati oke kita lihat disini ya oke sekarang mari kita pergi dulu ke the mind of God atau apa yang keluar dari mulut Tuhan atau apa yang ada di pikiran Tuhan oke kita lihat ya di kejadian 2 ayat 16 dan 17 dibilang disini lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia oke jadi ada perintah nih ada perintah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas jadi ini perintah ini keluar dari apa mulut Tuhan right yang keluar dari mulut Tuhan itu semua dari the mind of God oke atau dari the heart of God karena tadi prinsip Matthew 12 ayat 34 out of the abundance of heart the mouth speak it apa yang ada di dalam pikiran akan keluar di mulut Tuhan bilang yang keluar dari mulutnya yang berasal dari pikiran Tuhan adalah yang merupakan hukum ya semua pohon dalam taman ini bebas kamu makan bebas oke you may freely eat semua tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau makannya pasti engkau mati this is the mind of God this is the law this is ini hukum ini keluar dari mulut Tuhan yang diberikan kepada Adam dan of course kepada Hawa juga mengenai yang keluar dari mulut Tuhan ini the mind of God semua pohon kamu jangan makan buahnya kalau kamu makan pasti kamu mati ini semua yang keluar dari mulut Tuhan yang berasal dari the mind of God nah teman-teman tunggu kita lihat slide sebelumnya oke sebelum kita ke slide sebelumnya oke mari kita bahas ya mengenai ini ini semua berasal dari kutipan Ellen Watt yang kita mau share selama oke waktu Tuhan bilang waktu tunggu ya kita lihat ini Bible study Bible study jadi ini waktu Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa Adam dan Hawa yang bilang semua pohon dalam taman ini kamu bebas makan tapi buah pengetahuan baik yang jahat kamu tidak boleh makan pada hari engkau makan pastilah engkau mati jadi waktu Tuhan berbicara dia memberikan dari dari abundance of heart the mouth speaker apa yang dia bicara itu itu dari pikirannya Tuhan kan the mind of God selama manusia oke Adam dan Hawa menurut akan hukum menurut akan yang Tuhan sudah bilang ini di kejadian 2.16.17 mereka tetap mempertahankan the mind of God atau mereka mempunyai mind of God kenapa karena apa yang Tuhan bilang kepada mereka mereka ikuti mindnya mereka itu pikirannya Adam dengan Hawa itu sama dengan pikirannya Tuhan oke sama ya kalau kalian baca di buku Steps to Christ dibilang disitu sebelum manusia jatuh dalam dosa pikirannya itu harmoni dengan Tuhan tidak ada tidak ada yang melawan Tuhan jadi kalau kita lihat waktu Adam dia menamakan binatang-binatang Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam untuk menamakan binatang-binatang Adam kasih nama yes Tuhan setuju pikirannya itu sama harmonis dengan Tuhan jadi selama Adam dan Hawa mempertahankan perintah Tuhan yang itu adalah dari dia punya mind mereka tetap memiliki the mind of God yang harmonis dengan Tuhan nah kapan Adam dan Hawa mempunyai another mind atau mempunyai carnal mind atau the mind of Satan oke jadi kita baca di sini ya di kejadian 3 ad 1 sampai 4 ini dia punya keterangan sudah selesai nanti teman-teman silahkan ya kasih komentar oke jadi kapan itu the mind of Satan muncul ya ini kejadian 3 ad 1 sampai 4 kita baca ya ada pun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah ular itu berkata kepada perempuan itu oke sekarang teman-teman perhatikan sekarang kita tahu ular ini adalah setan nah kita sekarang lihat setan ini sudah mau berbicara oke apa prinsip dari Alkitab tadi out of the abundance of heart the mouth speak it apa yang berada dalam pikiran atau the mind ini firman akan keluar kita lihat firmannya setan oke dan kita lihat apakah Adam dan Hawa masih tetap mempertahan the mind of God di dalam mereka atau enggak oke tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan nah terus perempuannya ini bilang kepada ular buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ala berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati oke jadi sekarang setan sudah berfirman oh semua pohon jangan kamu makan buahnya bukan tapi perempuan bilang ini oh buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan tapi pohon yang di tengah-tengah ini yang kami tidak boleh makan nah kita lihat apa firmannya yang setan bilang tapi ular itu berkata atau ular itu berfirman yang itu keluar dari dia punya heart atau dia punya mind oke sekali-kali kamu tidak akan mati oh apa yang Tuhan bilang yang keluar dari the mind of God waktu kamu makan kamu pasti mati oke itu firman yang keluar dari pikiran Tuhan pikiran setan yang keluar perkataan setan yang keluar dari pikiran setan itu dia bilang kalau kamu makan kamu tidak mati coba kalian perhatikan ya perhatikan baik-baik Tuhan kasih hukum kamu makan kamu mati setan bilang kamu makan kamu tidak mati setan ini teman-teman dia itu sangat benci Tuhan dengan hukum hukum Tuhan bilang A oh no bukan A B contoh di 10 hukum 10 hukum contoh ya ini yang setan rubah Tuhan bilang keep the sabat the holy hari ke-7 setan bilang enggak hari pertama sudah lihat di kejadian dia bilang Tuhan bilang kamu makan kamu mati setan bilang kamu makan kamu tidak mati itu keluar dari firmannya setan mulutnya setan tapi itu berasal dari apa dia punya mind dia punya pikiran waktu teman-teman lihat di sini ya oke kita baca kita baca tetapi ini 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 setan punya firman terus ya ini setan punya dusta terus kepada Adam dan Hawa kepada Hawa tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang baik yang jahat dan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetian lalu nah ini dia punya poin lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya memakannya sekarang kita mau tanya Adam dan Hawa apakah dia mereka menurut the mind of God atau the mind of Satan bisa lihat apakah Adam dan Hawa atau Hawa ya di sini ya dua-dua ya Hawa dengan Adam apakah Adam dan Hawa menurut akan pikiran yang Tuhan berikan yang dia ucapkan melalui mulutnya dari pikirannya atau Adam dan Hawa menurut apa yang firmannya dari setan yang keluar dari pikirannya setan yang mana kira-kira teman-teman bebas ini diskusi ini Bible study bukan seminar bukan hotbar kita lagi terangkan ini nanti sesudah kita explain teman-teman bisa kasih komentar jadi pertanyaannya kita jadi pertanyaannya kita waktu Adam dan Hawa makan buahnya itu dia menurut atau setuju dengan pikirannya Tuhan atau pikirannya setan sekarang pikirannya setan ya thank you Lee jadi Adam dan Hawa setuju akan pikirannya setan teman-teman di kejadian tiga ayat enam inilah mereka mempunyai karnal mind karena karnal mind itu adalah pikirannya setan oke mereka against God against the law of God sudah lihat disitu melawan Tuhan melawan hukum Tuhan dan itu pikirannya siapa itu pikirannya setan pikirannya setan dia benci Tuhan benci hukum Tuhan di saat pikirannya setan atau suggestion yang setan berikan kepada Adam dan Hawa mereka menerima disitulah mereka memperoleh bukan lagi the mind of God but the mind of Satan atau karnal mind ya babes tadi thank you disitulah permulaan karnal mind teman-teman oke atau pikiran manusia sudah bersetuju dengan Tuhan nah sekarang kita kembali ke kutipan Ellen White yang kita sudah share sama teman-teman kita gak taruh disini kalian bisa nonton lagi tapi kita hanya mau ulang lagi ya Ellen White kasih keterangan dibilang disitu kalau Tuhan kalau Tuhan tidak taruh emniti atau permusuhan ya terhadap yang di kejadian 3.15 Tuhan tidak taruh kepada Adam dan Hawa apa yang terjadi umat seluruh umat manusia yang Tuhan ciptakan dia akan bersatu dengan setan dan akan berperang melawan surga pikirannya dia dulu yang sama dengan Tuhan sekarang sudah selaras dengan setan teman-teman baca itu kutipannya ada kita sudah share kalau gak salah itu di buku Steps to Christ atau Kebahagiaan Sejati sudah sama jadi Ellen White bilang bukan kebahagiaan sejati kemenangan akhir bukannya harmonis dengan Tuhan sekarang sudah harmonis dengan setan pikirannya sudah sama karena apa dua-dua sudah mempunyai setan karena manusia sudah mempunyakan kanal-man kanal-man itu tidak tunduk kepada hukum Tuhan tidak bisa menurut hukum Tuhan that's kanal-man that's the mind of Satan yang manusia atau Adam dan Hawa terima pada waktu mereka menerima the mind of Satan yang setan ucapkan melalui firmannya di Taman Eden makanya karena the mind the kanal-man itu pikiran daging itu bermusuhan dengan Tuhan tidak harmonis dengan Tuhan enmity against God makanya Tuhan harus put enmity juga permusuhan terhadap setan seperti itu teman-teman jadi kita lihat dia punya koneksi kenapa Tuhan mau ini gospelnya kenapa Tuhan Tuhan mau menaruh atau harus dia harus menaruh enmity atau permusuhan terhadap setan karena kita punya pikiran sudah selaras dengan setan teman-teman kita punya pikiran sudah selaras dengan malaikat-malaikat jahat setan mau berperang melawan surga melawan berperang melawan pemerintahan Tuhan kita sama selaras because apa we have the mind of Satan waktu Adam dan Hawa menerima the mind of Satan di Taman Eden we have the mind of Satan enmity against God makanya Tuhan harus taruh enmity juga di kejadian 3.15 oke itu ya dia punya garis besar kenapa enmity harus ditaruh di kejadian 3.15 dan dibilang di sini pikiran daging atau bahasa Inggris ya carnal mind or natural mind oke kalau kalian mempelajari khutbah A.T. Jones di tahun 1893 dengan judul The Third Angel's Message kalau kalian baca bab 11 12 13 ayat 14 disitu A.T. Jones tidak menggunakan canal mind disitu dia taruh natural man atau natural mind oke tapi dua-dua itu sama kalau kita mau ngomong canal mind atau natural mind atau A.T. Jones tulis natural mind natural man itu dua-duanya sama karena ini ya yang kalau kalian lihat kita dikutipan di sini ada tanda kurung itu bukan kita yang taruh itu dari tulisan langsung Ellen White yang mana Ellen White tulis canal mind atau natural mind atau natural man ini adalah permusuhan terhadap Tuhan setan bermusuhan dengan Tuhan waktu manusia menerima the mind of Satan mereka obey setan punya firman kita juga sama bermusuhan terhadap Tuhan karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan hal ini memang tidak mungkin baginya itu teman-teman that kita punya canal mind dan Tuhan harus deal berurusan harus selesaikan ini canal mind di dalam kita karena selama manusia atau saya dan teman-teman mempunyai canal mind penurutan hukum itu tidak akan bisa pernah terjadi persyaratan untuk masuk dalam ke surga tidak pernah akan terjadi kepada kita tidak bisa karena kalau canal mind tidak disingkirkan teman-teman oke kita mau saya sudah bilang ya kita mau belajar hukum satu tahun punya khusus untuk hukum satu dua tiga sampai sepuluh secara detail teman-teman bisa baca kutipan Ellen White Alkitab apa itu detail-detail hukum kalau kita tidak belajar mengenai gospel atau injil bagaimana penurutan hukum itu bisa terjadi saya yakin dan percaya besok apa yang kita belajar hari ini kita pasti akan langgar kenapa karena canal mindnya masih ada gitu karena akar permasalahannya belum diselesaikan kalau teman-teman sakit kanker ya atau penyakit apa saja untuk penyakit itu sembuh kita harus kita harus bereskan sampai akar-akar atau kanker itu sampai akar-akarnya harus dikeluarkan kalau enggak kanker itu akan mutasi dari pindah mungkin kanker perut sudah pindah ke kanker payudara atau kanker rahim atau dimana karena masalahnya tidak disingkirkan akar dari kanker itu masih ada dia pindah sana pindah sini itulah teman-teman kita semua sekarang kan siapa yang enggak mau masuk surga coba Ellen White bilang tidak ada satupun yang akan menerima metrai Tuhan kalau masih ada satu dosa nah sekarang bagaimana dosa itu akan diselesaikan di dalam manusia itu itulah pekerjaan injil gitu nah sekarang kita mau belajar oke mana ada 10 hukum saya mau tahu oh ini hukum 1 bla 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 hukum 2 terus 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 3 semua sampai 10 saya sudah belajar detail secara detail hukum ditinggikan sekarang gaspelnya mana bagaimana hukum itu dituruti gimana ada yang mau kasih solusi coba coba kasih solusi bagaimana hukum bisa dituruti kalau kita enggak tahu bagaimana hukum itu bisa dituruti yang akan terjadi dalam kita teman-teman percuma mau belajar hukum saya enggak bilang enggak boleh belajar hukum no we need to study about the law of God dan dia punya requirement tapi gaspel yang akan membawa bagaimana hukum itu bisa dituruti nah inilah yang kita sedang belajar kenapa manusia saya saya masih jatuh terus dan kalaupun teman-teman tanya kenapa hari ini jatuh besok enggak jam segini saya menang besok karena akar dari pusat permasalahan kita ini belum disingkirkan dan kita enggak tahu bagaimana caranya atau bagaimana Tuhan menyingkirkan itu di dalam kita itu that's the problem teman-teman itu permasalahan utama kita gitu karena kita masih punya kanal mind the mind of satan dan dibilang kealamian manusia atau human nature tidak bisa memelihara hukum walaupun dia mau ini dia men makanya kita hidup di bawah kutub yang tadi di Galati 3 karena terkutuplah orang yang tidak terus menerus atau yang tidak setia memelihara hukum karena kita memiliki carnal mind itu sebabnya saya di bawah kutub bukan di bawah berkat nah makanya dari keturunan Abraham yaitu Yesus semua bangsa akan dapat berkat bagaimana itu bisa terjadi seperti itu oke oke sampai disini dulu sampai disini dulu teman-teman ada komentar atau tambahan silahkan belum selesai ya dia punya pelajaran tapi sampai disini dulu sampai disini dulu apa ada tambahan dari software yang kita kita belajar silahkan halo Joy iya silahkan brother Eric oke oke baik terima kasih jadi memang pekabaran ini dia tidak hanya meninggalkannya satu pekabaran yang benar tapi sekali lagi ya dia juga meninggalkan cara kita menemukan kebenaran itu dan memang itu yang dilakukan oleh Wajonar dengan A.T. Jones dan juga Wajonar membagikan itu di preface ya dari buku Cleetha Edins dan memang ini apa yang dijelaskan oleh Joy ini ini sehubungan dengan konteks yang lebih luas jadi memang Alkitab itu tidak bisa lepas dari teks itu tidak bisa lepas dari konteks dan Joy menjelaskan ini untuk konteks yang lebih luas sehubungan dengan daging ya kedagingan yang tidak mungkin tunduk terhadap law atau hukum Tuhan dan memang kalau kita juga melihat ya bahwa penjelasan Alkitab tentang tentang daging ini ini adalah bagian dari realitas manusia ya realitas manusia kita sempat diskusi yang lalu dengan Ebing kalau tidak salah itu sehubungan dengan petagen ya ini berbicara sehubungan dengan petagen jadi memang dosa telah membentuk manusia sehingga manusia membentuk petagen di dalam dosa dan memang ini petagen ini itu kalau dihubungkan dengan ilmu pengetahuan ya hukum hereditas itu memang itu kita miliki seperti itu ya itu tidak ada satu manusia pun yang bisa mengatakan bahwa kita tidak memiliki kedagingan karena memang kita dilahirkan dibesarkan memiliki itu dan memang ini tidak ada solusi realitas manusia di dalam dosa tidak ada solusi manusia kepada manusia untuk menyelesaikan masalah ini bahkan memang ada banyak ya cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini tapi memang itu mungkin cuma bisa sesahat tapi seterusnya itu akan lebih jahat lagi akan lebih gila lagi ini akibat yang diakibatkan oleh kedagingan ini atau karnal main jadi memang ini adalah bagian penjelasan dari Paulus bahwa memang nyenang mungkin manusia untuk menurut hukum berdasarkan konteks yang lebih dekat dari tulisan Paulus kepada Jemaat Roma dan orang tahu bersama bahwa Jemaat Roma ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Roma yang diorang masih memegang apa itu legalism ya bahwa usaha manusia itu bisa bisa menyanggupkan menyanggupkan manusia untuk dapat menurut hukum dan itu yang Paulus adalah salah satu yang berada di dalamnya karena memang dia dibesarkan di sana kemudian anak didik dari Gamaliel dan dia merupakan suksesor dari Anas dan Kayafas kalau seandainya nanti diorang mati ini Paulus mau ganti dan kemudian setelah dia mengalami pertemuan dengan Kristus dia bilang ini tidak bisa ternyata kemanusiaan itu tidak bisa untuk mengenapi tuntutan hukum tidak bisa tidak bisa sama sekali karena memang apapun yang mereka buat itu itu hanya hanyalah menghasilkan kejahatan kepada kejahatan yang selanjutnya karena memang ini kan yang Tuhan Yes bilang kepada orang-orang farisi kamu mengarungi lautan menyeberang untuk memenangkan satu jiwa setelah kamu menangkan jiwa itu kamu menjadikan dia dua kali lebih jahat jadi memang ternyata agama farisi itu tidak dapat menyelesaikan masalah ini dan itu yang Paulus temukan dan kemudian Paulus menyatakan ini bahwa memang realitas kedagingan manusia itu tidak bisa mengenapi itu dan agama farisi itu adalah agama yang mencoba untuk mengenapi itu dengan kemanusiaan dan memang pada pekabaran ini menjelaskan begini ya bahwa sesungguhnya keyakinan agama apapun yang menolak Kristus dan kebenarannya itu adalah agama yang tidak dapat mengenapi tuntun hukum atau bisa dikatakan kita bisa ada definisi yang unik apa itu dosa putih dosa putih itu adalah dosa yang melakukan kehendak Tuhan di luar iman Kristus dan di luar kebenaran Kristus yang diterjemahkan melalui agama farisi agama farisi juga ini sekarang banyak sepertinya banyak kemiripan yang coba dilakukan ada berbagai agama kekafiran ada juga agama-agama yang ada di dalam torang gereja yang mencoba untuk memenuhi tuntutan Tuhan lewat kebenaran khususnya kebenaran hukum dengan kekuatan kemanusiaan dan memang ini tidak mungkin sama sekali itu tadi Joey bilang itu memang tidak mungkin sama sekali memang itu karena main itu adalah realitas manusia dan itu dia ada di mana dia tidak terpisah dari torang dia tidak terpisah dia memang ada di dalam torang bahkan kalau torang mau mau cek dari petagen itu bahwa dia ada di sana dia ada di dalam darah dan manusia tidak bisa menolak dan tidak bisa menghindar semua anak bayi yang dilahirkan dari realitas manusia di dalam dosa realitasnya seperti itu dan memang tidak ada satupun kesanggupan kekuatan hikmat kemanusiaan bukan hikmat pengetahuan kemanusiaan yang bisa melepaskan manusia dari keadaan ini sekali lagi Paulus menyatakan bahwa ada kan di Roma 8 ayat 1 itu bahwa di dalam kristus tidak ada penghukuman jadi memang sepertinya solusi bagaimana sesungguhnya hukum itu digenapi manusia harus berada di dalam kristus titik berada di dalam keadaan lain kalau berada di dalam keadaan lain itu agama-agama kekafiran atau agama-agama yang menolak kristus dan kebenarannya jadi solusi yang yang memang satu-satunya itu adalah berada di dalam kristus nah ketika berada di dalam kristus disana roh akan bekerja dan kalau kita bisa membahasakan itu dari sudut pandang ilmu tentang otak atau psikologi itu kita memetakan kembali di dalam kristus dan ketika itu memetakan kembali memang pada akhirnya kita akan memilih memiliki sebagaimana Joy bilang tadi bahwa itu adalah kita akan memiliki pikiran Tuhan atau pikiran kristus ketika kita berada di dalam kristus nah sekarang pertanyaan bagaimana kita berada di dalam kristus sederhana ya berada di dalam kristus itu sederhana berada di dalam kristus adalah percaya kepada kristus percaya kepada apa yang telah dilakukan kehidupannya kematiannya kebangkitannya dan pekerjaan pengantarannya jadi ketika kita memiliki pengetahuan itu dan kita percaya maka kita berada di dalam kristus dan ketika kita berada di dalam kristus inilah solusinya kenapa dikatakan kebenaran kristus ya sesemuanya kebenaran kristus adalah tuntutan halo brother eric apa teman-teman bisa dengar brother eric kita gak bisa dengar iya hilang hilang ya eric hilang oke sudah sudah oh ada lagi ada lagi ada lagi ya udah brother eric tadi putus sekarang sudah putus lagi putus lagi rik putus lagi oke ya sambil menunggu brother eric mungkin putus DP jaringan gak bagus halo halo ya oke ya sudah sekarang sedikit lagi sedikit lagi ya ya oke jadi itu ya jadi itu tidak ada tidak ada solusi selain berada di dalam kristus dan berada di dalam kristus adalah percaya terhadap kebenaran kristus dan salah satu kebenaran kristus adalah kehidupannya kehidupannya itu adalah kehidupan yang mengenapi tuntutan hukum ya yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia dengan karnal mainnya dengan kedagingannya itu telah dilakukan oleh kristus dan itu telah menjadi kebenaran kristus dan ketika kita percaya kepada kristus itu jadi kita punya jadi itu yang kita bilang bahwa apa yang seharusnya kita capai ya misalnya pencapaian itu adalah seratus itu Tuhan telah buat Tuhan Yesus telah buat untuk kita seratus itu dan Tuhan menjaga terang pertumbuhan di dalam kristus ya ke arah kristus itu dengan kebenaran seratus itu yang telah dia buat sehingga ketika kita percaya kepada dia bahwa kita berada di dalam dia dan hukum tidak lagi akan dapat menuntut itu yang kita bilang kenapa itu pencuri itu di detik-detik terakhir kehidupannya dia dijamin oleh Tuhan karena kebenaran ini yang menjamin pencuri itu kemudian kebenaran ini juga yang menjamin Henok yang bertumbuh dalam kelimpahan manifestasi kebenaran yang dia miliki selama 360 tahun tapi sama jaminan-jaminan yang dimiliki adalah sama adalah kebenaran di dalam Yesus yang diterima oleh iman jadi memang ini sepertinya Paulus menjelaskan solusi yang harus mereka miliki yang harus dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang ada di Roma demikian juga dengan Torang dan memang ini telah ini sekali lagi bahasa pembenaran oleh iman 1888 ini telah ini telah karena Kristus itu telah melakukannya untuk kita dan ketika kita memiliki iman di dalam Kristus itu telah menjadi bagian kita apa yang harus kita capai apa yang harus kita penuhi dari tuntutan hukum itu khususnya 10 hukum itu telah dipenuhi oleh Kristus di dalam kita dan di dalam perjalanan kehidupan kita memang sepertinya ada kan pekerjaan roh itu orang tidak bisa tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi kita bilang seperti itu kita hanya bisa dapat merasakan pekerjaannya itu pun yang kita rasakan contoh itu seorang yang dimenangkan oleh Yesus di pinggir sumur Yaakub itu yang dijelaskan dalam Yohanes 4 kemudian dia menjadi penginjil yang luar biasa itu cuma sesaat dia sesaat kemudian pada akhirnya ketika dia percaya kepada Kristus dan kebenaran Kristus itu menjamin akan kebenaran kebenaran dia yang harus dimiliki oleh dia dan pada akhirnya dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa dan begitu juga dengan orang kita akan mengalami manifestasi-manifestasi yang luar biasa di dalam Kristus yang kita akan pada akhirnya berpikir luar biasa ya kok kita bisa buat itu dan ketika kita berpikir bahwa itu bukan kita tapi Kristus yang hidup di dalam Kristus itu yang Paulus katakan adapun aku hidup bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan ketika ini jadi ya bahwa kita berada di dalam Kristus hal-hal yang mustahil ya yang tidak bisa dilakukan oleh daging yang tidak bisa dilakukan oleh manusia di dalam dosa itu dapat dilakukan oleh Tuhan di dalam torang dan memang sepertinya kemarinnya bubble study kemarin itu terorang sepertinya memiliki jaminan ini kita tidak perlu kuatir kita memiliki jaminan ini bahwa Kristus memberikan kebenarannya yang kita terima oleh iman dan inilah yang akan menggenapi semua tuntutan hukum yang akan menyanggupkan kita untuk memanifestasikan hukum itu yang akan menyanggupkan kita untuk memanifestasikan kebenaran-kebenaran yang Tuhan kehendaki yang harus dihasilkan di dalam kehidupan kita oke itu Joy mungkin yang bisa ditambahkan terima kasih thank you brother Eric jadi yang brother Eric bilang itu itu betul saya aminkan karena brother Eric sudah apa sudah belajar perkabaran ini dan itulah yang akan kita pelajari ya itulah yang akan kita pelajari itulah yang akan kita pelajari bagaimana di dalam Kristus titik ya gak ada di dalam siapa-siapa di dalam Kristus bagaimana hal itu bisa terjadi dalam diri teman-teman dan saya pribadi teman-teman kalau kita mendapatkan perkabaran ini bagaimana karnal mind ini Tuhan deal atau Tuhan berurusan dengan karnal mind ini teman-teman buat saya pribadi ini satu permata yang sangat berharga karena dari kita punya permasalahan yang ada di manusia we have the mind of Satan or karnal mind that's it dan Tuhan harus harus ada jalan keluar yang dia harus berikan untuk bagaimana karnal mind ini disingkirkan oke jadi kalau kita masih ada karnal mind teman-teman ya tadi saya bilang itu hukum itu kita mau belajar satu tahun pun hukumnya itu pasti tidak akan dituruti karena kita harus belajar sama-sama antara hukum dengan gaspel dan gaspel ini yang bagaimana membawa kepada penurutan hukum yang tadi Brother Eric bilang itu itu adalah kesimpulan dan garis besar dan yang akan kita pelajari bagaimana secara detail step by step itu terjadi dan bagaimana itu akan dimanifestasikan dalam hidup kita pribadi hidup teman-teman dan hidup saya pribadi itu yang akan kita pelajari karena karena dari pelajaran ini ingat teman-teman Revelation 14 verse 6 I saw another angel flying in the midst of heaven angel itu messenger pembawa berita dia akan mengabarkan pekabaran ini jadi kita harus tahu ya setidaknya step by step by step by step bagaimana ini kanal main ini dihancurkan bagaimana pekerjaan Tuhan itu dan bagaimana itu terjadi di dalam diri kita itu the everlasting gospel Ellen White bilang law dengan gospel dua-dua ditinggikan dan everlasting gospel dimulai dari kejadian 3 at 15 sampai buku wahyu 14 tadi itu dari kejadian sampai wahyu that's the gospel everlasting gospel bagaimana Tuhan deal dengan karnal main ini sedangkan upacara-upacara di apa namanya di keaba itu kalau kita mengerti gospel yang benar kita akan lihat bagaimana sebenarnya karnal main itu disingkirkan bangsa Yahudi teman-teman orang Yahudi mereka hanya formalitas mereka tidak tahu inti dari apa yang terjadi di keaba Tuhan Yesus datang mereka singkirkan umat-umat Tuhan kita orang Advent harusnya mengetahui everlasting gospel harusnya mengetahui pekabaran mereka satu, dua, tiga harusnya mengetahui hukum dengan gospel tapi realitasnya kita semua tidak tahu apa permasalahannya di mana bagaimana Tuhan deal dengan permasalahan itu kenapa saya masih jatuh-jatuh karena selama ini bisa saja gospel yang kita terima itu bukan the true gospel karena kita tidak belajar pekabaran malaikat ketiga dari sumber yang Ellen White kasih yang mana kita harus belajar pekabaran righteousness by faith dari A.T. Jones dengan Wagener akhirnya injil-injil yang lain yang datang umat-umat Tuhan tidak sedia penurutan akan hukum tidak terjadi dalam diri kita sendiri karena tidak tahu bagaimana teman-teman akhirnya belajar pekabaran malaikat tiga yang sebenarnya yang harusnya kita belajar akhirnya tercipta bubble study yang bagaimana oh ternyata ini permasalahannya yang saya tidak tahu dan saya tidak tahu bagaimana Tuhan deal dengan masalah itu dan bagaimana itu terjadi dalam diri kita seperti itu ya ternyata pusat permasalahannya ini kita punya kernel mind yang adalah permasalahannya dan kita harus tahu bagaimana Tuhan menyelesaikan permasalahan itu terima kasih berada Erik ada lagi teman-teman Bing atau siapa yang mau kasih tambahan silahkan 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 Bing ya terima kasih untuk kesempatan jadi teman-teman apa yang Joy sedang coba jelaskan disini itu seumpama ya bagi kita yang berkecimpung dalam dunia kesehatan untuk efektif menyembuhkan kita harus bisa mendiagnosis penyakit itu dengan dengan tepat jika kita salah diagnosis maka penyembuhan itu bisa salah dan teman-teman apa yang kita sedang pelajari saat ini adalah kita mencoba untuk memetakan masalah manusia itu sebenarnya apa gitu dan ketika kita keliru memetahkan atau mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh manusia berdosa maka yang terjadi adalah kita bisa lihat begitu banyak aliran atau agama-agama palsu yang mencoba memberi inilah jalan gitu inilah jalan dan teman-teman ketika kita mendefinisikan masalah manusia adalah karnal main maka jalan satu-satunya itu cuma satu gak ada dua ya teman-teman jalannya cuma Kristus tidak ada tidak ada yang lain nah ketika kita mempelajari ketika kita gagal mendefinisikan karnal main sebagai masalah inti dari manusia maka kita akan bisa melihat ada yang mengajarkan bahwa kita mungkin harus lebih sering berdoa gitu untuk untuk bisa selesaikan masalah kita kita mungkin harus lebih giat menginjil supaya kita selesai masalah kita atau kita lebih tekun di dalam memelihara hukum-hukum kesehatan supaya kita bisa berterima oleh Tuhan kita diperbaharui dan seterusnya dan seterusnya intinya adalah Yesus itu disingkirkan kalaupun Yesus dijadikan juru selamat tetapi dia bukan satu-satunya dan itu hasilnya sama Yesus kalau tidak juru selamat satu-satunya dia itu disingkirkan dan kalau kita memahami dengan benar masalah manusia itu adalah karnal main maka kita akan melihat tidak ada jalan selain Yesus tidak ada jalan selain Yesus yang bisa menyelesaikan karnal main dan apa yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana kita akan mempelajari bagaimana Yesus menghancurkan karnal main tersebut seperti yang sudah dibuatkan dalam kejadian pasal tiga dan teman-teman ini ini sangat penting sekali kalau kita gagal memahami hal ini maka ada banyak Injil palsu yang ada di di sekitar kita yang tidak jauh-jauh itu siap untuk memberi jalan keluar dan Injil palsu kenapa kita harus paham mengenai Injil palsu karena Injil palsu itu punya daya tarik yang itu membuat Paulus waktu di Jemaat Galatia itu tercengang-cengang kenapa mereka bisa mengikuti Injil yang lain yang bukan Injil jadi teman-teman Injil palsu ini kita harus sangat hati-hati karena dia punya daya tarik yang luar biasa memikat dan bisa membuat orang betul-betul jadi jadi yang tidak diinginkan jadi teman-teman kita perlu mempelajari kita bersyukur ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk mempelajari apa Injil itu dan kita sedang mempelajarinya oke itu aja Joy terima kasih terima kasih Ebing ya jadi betul sekali ya yang Ebing bilang itu jadi sebenarnya teman-teman solusi satu-satunya yang dari tadi kita ulang-ulang dari tadi kita ulang-ulang Yesus berdiri di medan pertempuran dan dia menang bagaimana dia memenangkan bagaimana kanaman itu dihancurkan itu yang dari tadi saya mau coba bawakan kepada teman-teman enggak ada jalan solusinya enggak ada teman-teman kalau kita enggak tahu solusi yang Yesus lakukan dan bagaimana Yesus akan lakukan di dalam kita teman-teman kita basically enggak tahu gospel itu itu dia punya poin ya dan kalau ada Injil-Injil yang lain yang akan menyelamatkan kita selain dari bagaimana Kristus menyelesaikan karnal mind there's another gospel yang Rasul Paulus lagi bawakan di buku Galati kalian pelajari buku Galati 1 sampai 6 Wagoner kasih dia punya keterangan di namanya buku kabar kesukaan Galati 1 kalian akan lihat disitu Injil yang palsu itu dimana saya terbuka kita punya pikiran dari baca buku itu teman-teman it's such a blessing belajar buku itu baru bisa oh ini Injil palsu ya ampun kita selama ini terjebak dalam Injil palsu no wonder penurutannya itu tidak pernah terjadi kita gak tahu masalah kita itu sebenarnya apa seperti itu ya jadi sekarang kita coba selesaikan dia punya pelajaran baru mungkin teman-teman ada komentar jadi sekarang kita sudah tahu ya sekarang diulang-ulang permasalahannya adalah karena mind permasalahannya ada karena mind dimulai dari Taman Eden excuse me waktu Adam dan Hawa menerima the mind of Satan yang itu karnelman yang mencik hukum mereka terima they have the karnelman mereka dulu harmoni dengan Tuhan sekarang mereka berseteru dengan Tuhan bermusuhan dengan Tuhan itu itu teman-teman kalau misalnya kita ada penyakit misalnya ini saya kena flu kita pikir-pikir saya pergi kemana ya kira-kira sampai kena flu oh saya pergi ke perkumpulan ini misalnya oh disitu ada orang yang batuk-batuk ada orang yang running nose atau beringusan oh ternyata ternyata disitu saya kenanya oh kenanya Adam dan Hawa dimana oh di Taman Eden ternyata waktu mereka menerima the mind of Satan they have the mind of Satan they have the mind they have karnelman disitulah karnelman bermusuhan dengan Tuhan disitulah Tuhan taruh permusuhan juga yang akan menghancurkan itu karnelman sudah lihat disitu that's the beauty of the gospel dimana ada penyakit disitulah Tuhan serang penyakitnya sampai akar-akar medical missionary atau teman-teman yang bekerja merawat orang lain yang tadi Edding bilang make sure kita bikin right diagnose diagnose-nya apa kira-kira disitulah kita serang dia punya akar kalau teman-teman salah treatment bisa saja orang meninggal ya kalau salah treatment karena salah diagnose karena bukan hanya satu orang ya yang meninggal kalau misalnya dokter bikin diagnose atau diagnosa salah penyakit salah treatment bukan baik malah mati bukan baik tambah parah kita juga apa saya punya permasalahan saya punya permasalahan bukan dosa oke saya ulang teman-teman kita punya permasalahan bukan dosa dosa itu hanya simptom dari karnelman saya punya penyebab saya berdosa adalah karnelman sudah lihat kenapa saya sakit kepala karena kena virus itu virus itu yang menyebab sakit kepala kenapa saya berdosa kenapa saya melanggar hukum Tuhan karena karnelman sudah lihat kalau karnelman kalau virusnya hilang sakit kepala hilang karnelman disingkirkan penurutan hukum Tuhan akan terjadi dosa tidak ada lagi lihat ya kalian lihat dia punya permasalahan itu apa selama ini kita pikir oh ini masalahnya dosa betul betul tapi kalau kalian gali lebih dalam kenapa saya berdosa ask yourself kenapa sih saya masih berdosa karena mainnya ternyata masih ada dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan menyingkirkan itu di dalam kita kita tidak tahu makanya belajar ini belajar ini berusaha untuk menyingkirkan dosa tapi kok tidak bisa karena kita tidak tahu permasalahannya apa teman-teman salah diagnose salah treatment tidak akan sembuh-sembuh seperti itu jadi di gospel ini yang akan kita belajar bagaimana Tuhan menggenapi nubuatan kejadian 3 at 15 step by step kita akan lihat step by step itu karena main itu akan disingkirkan karena main harus disingkirkan sampai di akar teman-teman tidak bisa tidak kita lihat dia punya kutipan di sini kita kasih habis dia punya pembahasan yang ini sudah mau selesai baru mungkin silakan lagi teman-teman kasih komentar ini tadi yang Eric sama brother Ebbing brother Eric sama brother Ebbing kasih dia punya komentar kita mau baca dari kutipan ini kita akan belajar bagaimana itu terjadi bagaimana Kristus melakukan di dalam kita kita baca ini kutipan yang ditulis Wagener dari bukunya Glad Tidings atau kabar kesukaan teman-teman pelajaran yang kalian yang teman-teman yang baru join welcome ya karena tadi banyak saya lihat nama-nama baru yang saya tidak kenal terima kasih sudah join dan pekabaran yang kalian lagi dengar ini ini adalah pekabaran yang hasil pembelajaran Bible study kita di grup dan juga hasil pembelajaran kita pribadi yang kita belajar buku langsung kebenaran oleh iman atau The Third Angels Message dari buku langsung yang Ellen Wat bilang E.T. Jones dengan Wagener Tuhan sudah kirim pekabaran yang sangat precious berharga yang Tuhan berikan kepada kita umat-umat dimana kalau kita mempelajari pekabaran The Third Angels Message kita akan mempelajari bagaimana kebenaran Tuhan itu kita akan terima dan akan kecurahan roh kudus tanpa batas dan pekabaran ini yang akan diproklamasikan ke dunia teman-teman nah yang teman-teman lagi terima atau lagi belajar ini adalah kumpulan hasil bubble study kita dan hasil juga kita belajar pribadi yang saya taruh dalam satu paket mengenai law kita sudah belajar dan sekarang injil yang bagaimana masalah dosa itu disingkirkan supaya pas kita baca buku E.T. Jones atau Wagener kita itu tidak kaget-kaget atau tidak apa ya at least kita sudah tahu fondasi hukum dengan gospel karena Ellen White bilang kalau pekabaran mereka ketiga akan mempunyai kuasa kita harus memproklamasikan the law and the gospel hukum dengan injil kenapa pekabaran maka ketiga orang-orang mengaku mempunyai pekabaran maka ketiga kenapa tidak ada kuasa yang harusnya sangat berkuasa karena the law and the gospel dipisahkan hukum dengan injil dipisahkan seperti itu jadi kita sekarang lagi belajar hukum sudah selesai sekarang injil nah di dalam injil ini akan membawa manusia bagaimana penurutan akan hukum itu secara sempurna tapi realitas yang kita sudah belajar waktu kita mempunyai kanal mind hukum tidak bisa dituruti pelajaran gospel yang akan membuat bagaimana itu akan terjadi di manusia yaitu penurutan hukum yang sempurna sekarang kita sudah bikin diagnosa permasalahan di manusia adalah natural mind carnal mind atau natural man yang A.T. Jones tulis di dia punya buku third angel's message chapter 11 12 13 14 kalian lihat baca disitu A.T. Jones jabarkan carnal mind carnal mind dari dragon beast and false prophet dragon itu naga binatang dengan false prophet itu nabi palsu semua tiga-tiga itu punya carnal mind dan dibahas secara satu-satu oleh A.T. Jones dari agama kekafiran kepausan dan protestan disitu teman-teman sangat bagus jadi kita sekarang lagi ambil dia punya inti-inti sekarang bagaimana carnal mind itu dihancurkan untuk memenuhi kejadian memenuhi nubuatan kejadian 3 15 dan juga untuk mengenapi kejadian 22 18 yang dibilang melalui keturunanmu yaitu Yesus seluruh dunia akan diberkati tapi kita berada di bawah kutub karena kita mempunyai carnal mind tidak bisa melanggar hukum Tuhan sekarang mari kita baca apa yang Wagner bilang mengenai carnal mind ini ya bagaimana Tuhan akan berurusan dengan carnal mind apa yang Tuhan lakukan ini hanya dia punya kutipan teman-teman nanti kita akan baca belajar dengan detail dia punya langkah-langkah itu yang terjadi bagaimana oke kita baca kutipan dengan mengenakan kristus ini dia ini baru satu kutipan teman-teman baru satu kutipan bagaimana carnal mind itu diselesaikan oke dengan mengenakan kristus kita mengenakan manusia baru apa waktu kita ada kristus kita manusia baru oke yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya mungkin kita ke bahasa inggris ada kata-kata yang penting situ saya mau emphasize in putting Christ waktu mengenakan kristus we put kita kenakan on the new man manusia baru which after God is created yang telah diciptakan menurut Allah coba lihat bahasa Indonesia bahasa Inggris in righteousness wow Tuhan menciptakan kita dalam kebenaran righteousness teman-teman dalam kebenaran dan dalam kekudusan yang sesungguhnya jadi waktu kita mengenakan kristus saya punya manusia baru manusia baru itu Tuhan ciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan jadi saya waktu diciptakan manusia baru saya itu bukan lagi tidak berada dalam ketidak benaran dan ketidak kudusan itu ya dan apa yang terjadi di dalam kita oke waktu Tuhan menciptakan waktu Tuhan waktu kita mengenakan kristus waktu kita menjadi manusia baru coba lihat ya di dalam tubuhnya atau he has a bolis in his place di dalam tubuhnya dalam tubuh kristus ia melenyapkan perseturuan itu oke let me go to bahasa inggris supaya lebih bagus he has atau Tuhan Yesus he has a bolis melenyapkan menyingkirkan in his flesh di dalam dagingnya Tuhan Yesus menyingkirkan dalam dagingnya the enmity permusuhan jadi masih ingat apa yang Tuhan singkirkan di dalam dagingnya permusuhan itu apa itu oh karena mine teman-teman jadi oke di dalam tubuhnya Yesus itu dia melenyapkan menyingkirkan perseturuan atau enmity dalam kurung itu enmity itu apa itu enmity enmity itu itulah kanal mine dalam Tuhan Yesus teman-teman di tubuhnya kanal mine itu sudah disingkirkan teman-teman waktu dia singkirkan kanal mine ini yang terjadi untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia baru dalam dirinya oke remember Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa ini manusia yang pertama ya Tuhan Yesus sudah menciptakan pertama kali manusia menurut gambar dan rupanya siapa Adam itu hilang melalui jatuh dalam dosa sekarang Tuhan mau menciptakan kembali teman-teman waktu dia menciptakan kembali kita manusia dan nanti kita akan belajar bagaimana cara Tuhan menciptakan bagaimana kanal mine itu disingkirkan itu waktu dia menciptakan kembali itu kanal mine itu dilenyapkan di abolish abolish itu disingkirkan dilenyapkan dihapus sama sekali tidak ada di dalam dagingnya Tuhan Yesus dan waktu kita mengenakan Kristus kita mengenakan manusia baru kita manusia baru yang kanal mine itu hilang teman-teman disitulah pengenapan Genesis 3.15 bahwa di dalam seednya atau keturunan dari woman itu atau diberikan kepada Abraham keturunan Tuhan keturunanmu yaitu Yesus dia akan meremukan kepala setan the mind of setan kanal mine dia remukan di dalam dagingnya dan waktu kita mengenakan Kristus apa yang terjadi kanal mine itu diabolis oke dilenyapkan kalau kalian baca tulisan Wagener itu kanal mine tidak bisa di convert atau ditobatkan oh kanal mine harus bertobat harus disingkirkan kenapa karena itulah pusat permasalahan you and me pusat permasalahan manusia kenapa ada dosa kenapa saya masih begini kenapa saya mau berbuat baik yang terjadi berbuat dosa bukan karena Rasul Bas bilang saya mau do good akhirnya saya do evil ya kan ya kenapa permasalahannya kita masih mempunyai akar dari permasalahan dalam diri kita yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kejadian 3.15 Tuhan Yesus akan berdiri dalam medan pertempuran melawan setan dan Yesus menang kalau kita lihat ujung lihat akar-akar permasalahan apa sih apa sih sebenarnya kok kenapa Tuhan Yesus menurut hukum Tuhan kenapa Tuhan Yesus tidak karena dalam dirinya dia hancurkan itu teman-teman kanal main itu dihancurkan bagaimana itu terjadi dalam Kristus itu kita akan belajar dan itu juga kalau kita mengenakan Kristus kita mengenakan manusia baru yang mana dalam Kristus pikiran daging kanal main dilenyapkan dan kita diciptakan kembali menjadi manusia diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan aduh teman-teman kalau kita tahu Ijil ini bagaimana Kristus melenyapkan kanal main dan itu terjadi dalam kita kita sedang mempelajari bagaimana menghilangkan penyakit kanker dari akar-akarnya kanker itu hilang tidak ada lagi kanker oh man wow jadi pengenapan dari nubuatan itu yang saya akan menaruh permusuhan antara engkau dan keturunan antara engkau dan wanita antara kamu punya keturunan dan keturunannya keturunannya itu atau keturunan dari wanita itu yaitu Yesus akan meremukan kepalamu karena main yang ada di dalam keturunannya dari manusia sudah dilenyapkan disingkirkan diabolis sama Yesus Kristus dan setan akan meremukan hilnya Tuhan Yesus oke ini fulfillment dari the carnal mind itu dihancurkan teman-teman Tuhan Yesus pikirannya setan itu dihancurkan makanya sekarang kan tadi dibilang di Genesis 22 dari keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat kenapa karena kanal mainnya kanal mainnya ini diabolis siapa yang singkirkan Tuhan Yesus dalam dagingnya oke dan kita diciptakan menjadi manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan teman-teman kalau Tuhan ciptakan itu terjadi teman-teman kanal main disingkirkan itu terjadi jadi waktu kanal main disingkirkan kita diciptakan kembali menjadi manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan apa yang terjadi kepada kita apa yang terjadi blessing teman-teman berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya blessed are they kenapa melalui Tuhan Yesus melalui benih itulah kanal main disingkirkan dan orang-orang yang mengenakan Kristus kanal mainnya juga disingkirkan hukum Tuhan bisa dituruti makanya blessing upon you blessing upon us kalau kita menurut hukum Tuhan tapi kita harus mengerti karena main itu yang harus disingkirkan dulu tapi Yesus yang menyingkirkan bukan kita ya teman-teman waktu kanal main disingkirkan oleh Tuhan Yesus dan kita memengenakan Tuhan Yesus guess what kanal main itu disingkirkan dalam kita juga karena kita mengenakan Yesus makanya blessing akan terjadi kepada kita melalui keturunannya Abraham yaitu Yesus karena di dalam Yesus karena main dihancurkan dan di dalam Yesus perintah-perintah itu bisa dituruti kalian bisa sambung sekarang bagaimana untuk melihat janji kepada Abraham di dalam kamu yaitu Yesus seluruh bangsa akan diberkati karena diberkati itu karena penurutan akan hukum-hukum Taurat kenapa karena mereka berhak atas pohon kehidupan mereka berhak masuk melalui pintu gerbang kota itu oke dan inilah yang akan terjadi ini ayat terakhir inilah yang akan terjadi kepada teman-teman semua oke yang dulu kita membenci hukum Tuhan yang dulu kita gak mau akan hukum Tuhan ini yang terjadi waktu karena mind diabolis waktu kita mengenakan Kristus waktu kita diciptakan menjadi manusia yang baru yang diciptakan dalam kebenaran dan kudusan masmur Daud dia bilang saya menyukai but his delight dia punya kesukaan adalah hukum Tuhan dia hukum itu di meditate ya direnungkan siang dan malam bayangkan karena mind saya benci Tuhan dan hukum sekarang diciptakan menjadi manusia baru dalam Kristus hukum itu saya cinta loh saya meditate saya renungkan bayangkan satu hari siang dan malam oh wow terus berikut oh how I love thy law oh bukannya karena mind membenci hukum Tuhan sekarang kok sekarang saya jadi cinta hukum Tuhan saya punya meditation saya merenungkan sepanjang hari itu terjadinya bagaimana kok bisa hanya di dalam Kristus hanya di dalam keturunan itu saya saya senang terhadap hukum-hukum Tuhan yang saya cinta loh bukannya karena mind benci hukum Tuhan kok sekarang saya cinta ayat terakhir saya my hand also saya punya tangan saya akan angkat my hands also will I lift up unto thy commandments kepada hukum-hukum Tuhan which I have love yang mana saya cinta I will meditate in the status teman-teman dulu yang karena mind saya benci hukum Tuhan saya enggak mau Tuhan saya enggak bisa tunduk sekarang saya cinta itu kenapa bisa begitu karena solusi oke solusinya kita sudah dapat di dalam Kristus karena mind diabolis disingkirkan gospel hanya di dalam Kristus teman-teman hanya di dalam Kristus sekarang pertanyaannya bagaimana Kristus melakukannya itu dan bagaimana itu bisa terjadi dalam kita nah itulah yang akan kita belajar jadi pelajaran ini kita hanya emphasize yang kita sudah belajar minggu lalu kita ulang dan kita kasih koneksi bagaimana karena mind itu dan bagaimana karena mind itu dihancurkan dan kenapa kok melalui Yesus seluruh bangsa diberkati karena karena mind dihancurkan kenapa diberkati karena ada penurutan akan hukum Tuhan dan diberkati karena melalui Yesus karena mind disingkirkan penurutan hukum terjadi secara sempurna dan orang-orang bisa masuk dalam gerbang pintu surga dan bisa kembali makan buah pohon kehidupan yang dulunya ada di Taman Eden sekarang kita bisa makan kembali karena siapa teman-teman siapa kenapa kok bisa in Christ di dalam Kristus tidak ada jangan keluar tidak ada kalau kita belajar gospel jalan keluarnya yang kita belajar ini kalau tanpa Kristus satu-satunya ingat ya teman-teman bukan sampingan bukan buku penyedap bukan Yesus sebagai ditambahkan sedikit no satu-satunya kalau kita belajar gospel dan Yesus ada tapi tambahan atau penyedap saja no gospel seutuhnya Yesus teman-teman seutuhnya bagaimana pekerjaan Yesus dan bagaimana itu akan terjadi di kita itu gospel the true gospel the false gospel tambah ini tambah itu Yesus hanya penyedap makanya makanya kenapa Yesus tidak datang-datang kenapa pekabaran 1888 ditolak kenapa kebenaran righteousness ditolak kalau pekabaran ini diterima Tuhan Yesus sudah datang kenapa Yesus belum datang-datang that's the good question karena kita tidak tahu pekabarannya tidak tahu masalah dosa diselesaikan bagaimana tidak tahu injil yang benar mungkin yang mana saya pun tidak tahu sampai kita belajar pelajaran mereka dan itu pun waktu kita pelajari itu tidak gampang teman-teman karena saya juga tumbuh dalam besar dalam pemikiran injil-injil yang lain ya teman-teman sampai datang injil yang benar kita bergumul juga dalam diri kita aduh ini gimana Tuhan kok ini seakan-akan bertentangan tapi kita berdoa Tuhan Tuhan pasti akan tunjuk kebenarannya kebenaran pasti pasti Tuhan akan tunjuk belajar terus semua keraguan demi keraguan akhirnya bisa dijawab dijawab akhirnya Tuhan memberikan injil yang benar dan injil yang benar pun itu kita harus belajar dan itu pun waktu kita share sama teman-teman itu pun juga harus menjadi bagian kita kita tidak lepas orang semua sama oke kita punya karnal dan itu masalah kita dan bagaimana Tuhan menyelesaikan di dalam kita itu yang kita harus pelajari teman-teman karena hukum menuntut akan penurutan yang sempurna oke setan bilang tidak ada satu manusia pun yang bisa menurut hukum Tuhan itulah tuntutan setan dan kita harus buktikan setan itu salah tapi saya harus buktikan gimana Kristus jalan satu-satunya Kristus yang terutama dari semua harus Kristus Kristus jalan keluarnya tidak ada jalan keluar lain teman-teman there is no other way semua melalui Kristus I am the way the truth and the life Kristus dan kita akan belajar bagaimana Kristus melakukannya itu dan bagaimana itu akan terjadi dalam kita that's the beauty of the gospel itulah keindahan akan injil itu oke saya punya Bible study sudah selesai sampai di sini pertemuan berikut kita akan mulai masuk the real one ini dia punya fondasi ini yang ini yang akan dari fondasi ini kita akan belajar satu-satu oke jadi puji Tuhan kita selesai sudah selesai silahkan teman-teman mau kasih komentar sebelum kita tutup dan berdoa ya silahkan Brother Elik silahkan oke baik terima kasih jadi memang perkabaran ini menjelaskan ya keseimbangan antara hukum halo oh Dolphin ya oh Brother Dolphin jadulah oh ya silahkan Kak Opin ya gimana silahkan Dolphin jadulah Kak Opin go ahead kak lanjut pastor silahkan nanti kita setelah itu ya 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 oke karena oke oke silahkan nanti sesudah oke jadi sesungguhnya perkabaran ini menjelaskan ya keseimbangan antara apa antara injil dan hukum ya tapi juga dia juga berbicara tentang iman jadi injil hukum kemudian iman ya dan dosa ya seperti itu ya jadi injil hukum iman dan dosa jadi bagaimana sesungguhnya hukum menuntut dosa dan memang ketika hukum menuntut dosa itu tidak pernah kurang ya dia selalu menuntut 10 tidak pernah kurang karena memang itu yang dijelaskan dalam Jakobus 2 ayat 10 jadi memang hukum menuntut keadilan Tuhan menuntut bahwa manusia harus binasa oleh karena dosa dan kemudian penjelasannya tentang hukum dan injil itu adalah keindahan ya keindahan bagaimana sesungguhnya Tuhan menyelesaikan ya masalah dosa ya lewat penjelasan injil dan hukum itu sendiri kemudian bagaimana ini ya bagaimana sesungguhnya ini kita terima oleh imannya jadi penyelesaian masalah dosa itu yang memberikan jaminan kepastian keselamatan itu kita terima oleh iman yang Tuhan lakukan melalui penjelasan tentang injil kemudian realitas manusia di dalam dosa dan tuntutan hukum terhadap dosa dimana Tuhan menyelesaikan itu semua dan kita terima oleh imannya dan ini yang luar biasa yang luar biasa yang bagaimana pekebaran ini menjelaskan cara Tuhan menyelamatkan tapi juga pekebaran ini menjelaskan bagaimana cara Tuhan menggenapi cara Tuhan atau cara kita menuruti kita langsung gunakan itu kalimat itu cara kita menuruti jadi bagaimana sesungguhnya hukum itu dituruti jadi pekebaran ini tidak pernah mengabaikan hukum malahan pekebaran ini memberikan kedudukan yang tepat tentang hukum kemudian pada akhirnya bagaimana sesungguhnya hukum itu dituruti jadi adakah yang bilang begini oh hukum pekebaran pemberanan oleh iman menyatakan bahwa hukum tidak lagi menjadi satu tuntutan dan bahwa hukum tidak perlu lagi dituruti jadi memang pekebaran ini juga menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu dituruti dan penjelasan pekebaran ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum itu hanya bisa dituruti dengan faith of Christ karena ada penjelasan tentang itu tentang pekebaran ini menjelaskan tentang itu iman Christ bahwa sesungguhnya iman Christ itulah yang dapat melakukan hukum itu di dalam kita jadi sekali lagi bukan hukum itu akan diabaikan atau bukan hukum itu akan dikurangi tuntutannya tapi hukum itu akan dituruti tentunya tadi hukum itu telah digenapi oleh Christ dan itu menjadi kebenaran kita dan bagaimana hukum itu dilakukan setiap hari oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Christ lewat kebenaran ini bahwa hukum itu dapat dituruti lewat faith of Christ iman Christ dan manifestasi manifestasi itu akan nyata terjadi secara alaminya yang akan dihasilkan dan yang kedua penurutan ini bukan pencapaian seperti penjelasan dari agama-agama legalisme bahwa mereka harus mencapai ada juga penjelasan kita mencapai 7-8 sisa Tuhan tambahkan tidak ada seperti itu tidak ada penjelasan bahwa kita harus capai sekian nanti dp sisa Tuhan tambahkan atau menjelaskan coba menjelaskan tuntutan hukum itu lewat menjelaskan bahwa kita bisa genapi itu lewat jalan yang lain jadi memang cara bagaimana hukum itu dituruti yang pertama oleh iman Kristus dan yang kedua itu bukan pencapaian itu hasil yang alami jadi begitu itu hasil yang alami sesuatu yang alami sebagaimana ayat tadi yang ayat penutup itu memang lahir dari hati yang mencintai Tuhan dan lewat hukum-hukumnya seperti itu hati yang mencintai Tuhan lewat hukum-hukumnya itu terjadi secara alami sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud dia mengalami itu dan memang semua yang dibenarkan di dalam Kristus semua yang memiliki iman Kristus di dalam pekabaran ini hasilnya itu hasilnya adalah penurutan terhadap hukum Tuhan kemudian itu dilahirkan secara alami dan ini bukan pencapaian memang sobat gitu saudara-saudara dia akan jadi hasil alaminya seperti itu dan kita harus lihat ada juga yang menjelaskan penjelasan tentang hukum Tuhan bahwa hukum Tuhan itu menuntut itu bukan hanya 10 hukum tapi juga hukum-hukum kesehatan itu harus dijelaskan itu harus dijelaskan kalau terang baca di dalam kemenangan akhir kalau tidak salah di bagian yang terakhir itu bahwa manusia dituntut lewat hukum Tuhan itu tuntutan tuntutan Tuhan keadilan Tuhan itu itu 10 hukum jangan ditambahkan sesuatu yang lain saudara-saudara tuntutan Tuhan untuk kebenaran itu adalah 10 hukum karena memang ini hukum ini tidak bisa tidak tidak bisa tidak nah hukum yang berbicara hukum yang lain hukum salah satunya hukum kesehatan ini cara kerjanya tidak seperti 10 hukum saudara-saudara dan memang ini dijelaskan lewat penjelasan ada bagiannya untuk menjelaskan tentang hal ini tapi berbicara tentang hukum ini ini adalah berbicara tentang 10 hukum 10 hukum yang keadilan Tuhan yang menuntut kemudian bagaimana itu digenapi di dalam kita nah itu berbicara tentang tentang hukum kesehatan dan yang lainnya itu tidak seperti cara kerjanya dengan 10 hukum tolong jangan samakan sebab kalau kita samakan nanti kita akan terjebak pada apa yang dinamakan legalism apa ya legalism subjektif ya seperti itu ya legalism subjektif kita mencoba menggenapi itu dengan perasaan kita ya dan itu tidak akan pernah seperti itu dan memang ini penjelasan-penjelasan ini ini harus menyeluruh sehingga pada akhirnya kita akan tepat memahaminya dan pada akhirnya bagaimana sesungguhnya hukum itu bisa di di dihasilkan kemudian dapat digenapi dan dilakukan dituruti dari dalam hati kita ini akan dihasilkan secara alamiya kemudian ini bukan pencapaian jadi seperti itu sekali lagi ini seorang kasih batasan ini bahwa ini adalah bagian dari tentutan hukum lewat penjelasan 10 hukum Tuhan yang pada akhirnya digenapi oleh kebenaran Kristus dan dihasilkan dapat dituruti dari dalam kehidupan kita oleh iman Kristus dan itu bukan suatu pencapaian itu telah itu adalah bagian dari bagaimana iman Kristus itu melakukannya di dalam kita oke itu Joy yang bisa ditambahkan terima kasih terima kasih Brother Eric atas tambahannya thank you Kak Opin ada tambahan Kak silakan Kak Opin kali lagi terima kasih ya atas tambahan dari Brother Eric ada pertanyaan bagaimana kemana tadi itu Christ is the end of the law for righteousness to everyone that belief oke ini nanti Sister Angelina ya Sister Angelina nanti kita terangkan itu karena kita sudah baca itu dia punya keterangan apa itu maksudnya Christ the end of the law kita akan nanti kasih dan juga apa arti under the law or in the law ya dengan Christ the end of the law nanti kita akan belajar itu dia punya istilah-istilah yang Rasul Pahlus gunakan dan apa itu artinya jadi kalau Sister Angelina mau mau tahu secara jelas ikuti aja dia punya babes tadi nanti kita akan ke situ karena nanti waktu mau belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menghancurkan kanal mind kita harus terangkan apa artinya under the law apa artinya Christ is the end of the law itu nanti akan di situ ya karena itu bagus sekali pertanyaannya karena itu adalah pembahasan yang sudah dibahas oleh dari buku Wagener yang kita baca dan kita pun sebenarnya enggak tahu waktu kita baca baru kita ngerti yang tulisan-tulisan Rasul Pahlus yang under the law Yesus is the end of the law ini artinya apa pas baca ini artinya puji Tuhan nanti kita akan share remind me juga ingatkan kita mengenai itu tapi nanti kita akan bahas di situ kita akan bahas mengenai Christ is the end of the law apa artinya under the law supaya waktu kita belajar tulisan Rasul Pahlus apalagi di buku Galati atau Glad Tidings kalian sudah mengerti apa istilah-istilah yang Rasul Pahlus tulis di dalam bukunya thank you atas pertanyaannya sister nanti kalau ada waktu join oke ada lagi mungkin ada yang mau kasih tambahan sebelum kita berdoa silakan Bing ya ya terima kasih untuk kesempatan jadi teman-teman dari pembahasan ini ya kita bisa melihat permasalahannya jalan keluarnya dan kemudian kita melihat hasilnya apa jadi dalam pembahasan ini kita bisa lihat bagaimana keadaan manusia saat masih karnal main dan sesudah karnal main itu dihancurkan ini adalah dua keadaan yang sangat berbeda di dalam keadaan karnal main kita bisa saja melakukan hukum Tuhan dan itu sebenarnya kita tidak suka dan ini hasilnya tetap sama tidak akan pernah sampai pada hukum atau kebenaran tetapi ketika karnal main itu dihancurkan yang terjadi adalah seperti ayat yang ada di depan kita kita akan sangat menyukainya kita akan sangat mau memikirkannya ada jadi satu kesukaan terhadap hukum Tuhan ini dua keadaan yang bertolak belakang dan ini teman-teman bukan abstrak ini real kita bisa rasakan ini bisa dirasakan bukan sesuatu yang hanya apa ya angan-angan atau teori enggak ini dua keadaan yang berbeda di dalam diri kita ini yang Wagoner katakan mengenai ketika kita dibenarkan oleh iman apa yang terjadi ketika kebenaran oleh iman itu terjadi di dalam diri kita jadi ada satu perubahan yang radikal itu terjadi di dalam diri kita kita yang dahulunya membenci hukum setelah dibenarkan itu kita akan menjadi sangat mencintai hukum dulunya saya sangat menyukai dosa setelah dibenarkan saya menjadi sangat membenci dosa ini adalah dua keadaan yang bertolak belakang ketika kita karena emang itu dihancurkan atau ketika kita menerima kebenaran Kristus jadi teman-teman ini perlu ya kita pahami karena bagaimanapun kita mau menurut hukum di dalam keadaan karnal mind ya itu sama aja bohong ya dan disinilah kita melihat jalan bagaimana supaya kita bisa happy bisa happy di dalam melakukan hukum-hukum Tuhan karena apa karena hukum itu telah ditaruh di dalam hati dan pikiran kita pikiran kita telah bersesuaian penuh dengan apa yang menjadi pikiran Kristus sehingga hukum-hukum itu kita sangat sukai tapi teman-teman ketika hukum itu digenapi di dalam kita kita harus sangat ingat hukum itu tidak pernah akan digenapi atau perbuatan Yesus tidak akan pernah menggenapi yang namanya hukum manusia atau hukum yang ditambah-tambah oleh manusia itu tidak akan pernah pengalaman Yesus di dunia ini ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Siloam itu menunjukkan dengan jelas bagaimana Yesus sengaja membuat satu persoalan untuk menunjukkan sebuah tradisi yang justru merusak hukum hari sabat dan teman-teman bagaimana Yesus memetik mengizinkan melihat murid-muridnya memetik gandum pada hari sabat ini mau menunjukkan bagaimana sebenarnya hukum hari sabat itu telah dirusak oleh hukum-hukum manusia dan kebenaran Kristus atau perbuatan Yesus itu tidak akan pernah menggenapi yang demikian teman-teman kebenaran Kristus akan menggenapi kebenarannya hukumnya bukan hukum yang ditambah-tambah oleh manusia atau hukum yang dibuat oleh manusia jadi kebenaran oleh iman adalah kuasa untuk menggenapi semua hukum Tuhan bukan hukum manusia oke itu saja terima kasih betul thank you Bing jadi poin yang Ebbing berikan itu itu betul sekali dari hasil pembelajaran kita ini yang mana teman-teman sudah lihat kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa ini kondisinya ya kondisi manusia Adam dan Hawa sesudah jatuh dalam dosa mempunyai the mind of Satan atau kanal mind benci hukum karena ada kanal mind waktu kanal mind disingkirkan dilenyapkan di dalam Kristus inilah yang akan terjadi dan inilah penggenapan waktu kita dijadikan baru diciptakan baru dalam kebenaran dan kekudusan inilah yang akan terjadi kepada teman-teman jadi pekabaran ini akan meninggikan hukum dan meninggikan gospel dan Ellen White bilang Christ was the boss was both law and the gospel untuk mengetahui kedudukan hukum dan gospel itu kita harus mempelajari Kristus that's it gospel intinya adalah Kristus bagaimana Kristus menyelesaikan masalah dosa dan bagaimana hukum Tuhan akan digenapi di dalam kita oke jadi thank you cuma menanggapi sedikit ini menanggapi sedikit jadi sebelum mungkin akan dibahas panjang lebar nanti untuk pertanyaan dari si Angelina jadi memang pertanyaan sehubungan dengan ayat Roma 10 ayat 4 itu bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat atau kegenapan hukum coba kita kita lihat lagi kita baca lagi lebih jelas sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya oke jadi memang sehubungan dengan 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 penjelasan dari ayat ini memang tidak lepas dari penjelasan ayat sebelumnya dan sesudahnya bahwa memang sesungguhnya sekali lagi ya agama Farisi mencoba untuk memenuhi tuntutan hukum itu lewat usaha kemanusiaan atau kesanggupan kemanusiaan tapi memang itu tidak pernah digenapi tidak pernah memenuhi tuntutan hukum tapi mereka yang oleh iman kemudian pada akhirnya percaya kepada Kristus akan disanggupkan oleh Kristus untuk mengenapi tuntutan hukum karena memang itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia ini bahwa dia telah memenuhi tuntutan hukum itu kemudian pada akhirnya itu digenapi tapi sekali lagi sekali lagi ya sekali lagi ini kita ingin untuk orang juga memiliki pandangan yang tepat tentang hal ini bukan kita memiliki pandangan yang tepat tentang hal itu tapi apa yang dijelaskan lewat penjelasan Ronubuat juga Alkitab yang dapat menjadi satu pembanding dari penjelasan dari Wajoner lewat penjelasan pembenaran oleh iman ya bahwa memang penjelasan tentang hukum itu 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 sebatas ya sekali lagi dalam konteks 10 hukum ya dalam konteks 10 hukum karena ini ini memang itu adjian dari bagaimana Tuhan menuntut ya manusia dan bagaimana tuntutan lewat 10 hukum kemudian bagaimana hukum itu bisa digenapi oleh pekabaran tentunya pekabaran Injil ya yang dapat digenapi di dalam kita melalui ini sudah saudara kalau kita menambahkan ya menambahkan dengan tentu halo berada Eric ini hukum kesehatan ditambahkan disana halo ya ya hilang ya oke 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 jadi kalau itu ditambahkan ya dengan mekanisme cara kerja dan pengenapan selain 10 hukumnya dengan hukum-hukum yang lain apakah dia hukum mengenai hukum kesehatan dan lain sebagainya nah itu akan kita akan terjebak pada keadaan dimana pada akhirnya kita akan mencoba ya untuk secara perasaan ya kemudian itu apa yang dikatakan sebagaimana apa ya legalism subjek ya bahwa kita akan secara perasaan kita mencoba berpikir bahwa Tuhan Yesus telah mengenapi tuntutan hukum itu lewat prinsip itu di dalam kita dan memang ini adalah bagian penjelasan yang sekali lagi itu harus secara menyeluruh ya kita memahaminya dan pada akhirnya ketika kita memahaminya dengan tepat kita akan tiba pada keadaan yang tepat kemudian kita akan menikmati seluruh kebenaran tentang bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita melalui injil ya yang kita terima di dalam Kristus dan ketika kita menikmatinya luar biasa ini akan menjadi satu kehidupan yang menikmatinya dalam kepenuhan di dalam Kristus dan kemudian akan ada manifestasi-manifestasi yang akan dihasilkan ya dan memang yang kita dapati saudara-saudara ya manifestasi yang alami yang kita akan miliki adalah yang pertama kita akan menghasilkan kehidupan yang menurut ya menurut hukum 10 hukum ya kemudian karena itu menjadi tuntutan ujian dan kemudian yang kedua kita akan menghasilkan buah kebenaran dan yang ketiga kita akan menghasilkan kerinduan yang rindu untuk menyaksikan tentang Kristus berbicara tentang hukum-hukum yang lain ini ada DP penjelasan saudara-saudara dan DP penjelasan ini perlu penjelasan yang menyeluruh kemudian pada akhirnya kita akan memahaminya dengan tepat dan pada akhirnya kita akan tidak lagi terjebak di dalam apa itu satu prasangga-prasangga kebenaran atau satu penjelasan tentang keselamatan yang di luar dari penjelasan pekabaran malaikat yang ketiga oke mungkin itu yang bisa ditambahkan Joy terima kasih terima kasih oke thank you berada Eric atas tambahannya ya ya nanti kita kasih keterangannya mengenai pertanyaannya Sister Angelina dari dari ayat-ayat Alkitab ya supaya kita bisa mengerti dengan jelas oke puji Tuhan kita akan tutup ya nanti nanti kita bahas ya itu yang Sister Angelina tulis Christ is the end of the law nanti kita akan akan bahas itu ayat just stay tune supaya kita bisa ikuti bersama-sama untuk pembahasan di situ oke thank you jadi kita sudah selesai waktunya nanti kita akan kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa nanti bisa ditanyakan nanti the next meeting jadi pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi Christ is the end of the law nanti kita belajar dengan under the law itu apa kita akan belajar supaya kita mengerti ya bagus pertanyaannya itu oke kita akan tutup kita punya Bible study kita akan berdoa apa brother Ebing bisa tutup dalam doa Bing supaya ya karena kita tahu tadi Ebing punya signal bagus apa bisa tutup dalam doa oke thank you Bing teman-teman mari kita berdoa kita berdoa Bapak kami yang di surga kembali lagi kami anak-anakmu datang ke hadiratmu kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami dimana kami boleh memahami akan perkabaran yang Tuhan rindukan supaya kami umat-umatmu ketahui terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Tuhan telah berikan pengertian akan kebenaran dan roh Tuhan yang membimbingkan sepanjang Bible Study kami dan terima kasih Tuhan untuk Sister Joy yang sudah memimpin kami dalam Bible Study biarlah hikmat dan kuasa Tuhan dan berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagiannya dan keluarganya dan terima kasih Tuhan untuk jaringan internet yang Tuhan telah berkati sehingga proses sum kami dalam Bible Study ini dapat berlangsung dengan baik memberkati kami semua dan Bible Study ini yang mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tanganmu inilah doa kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin amin thank you Bing terima kasih teman-teman jadi mungkin Brother and Sister Angelina masih ada oke tadi pas berdoa kita sempat pikir next week kalau Sister mau ikut kita akan bahas itu ya kita coba bahas itu Christ the end of the law dengan under the law oke jadi mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab dengan pertolongan Tuhan oke sampai beku dapat teman-teman semua thank you selamat berakhir oke sana Brother Eric Abby Brother Romel Brother Romel teman-teman ya brother Romel selamat pagi selamat pagi how are you Pak Opin brother Hailey sister Christy aman aman Ali thank you oh ya sama-sama thank you thank you orang pagi oh lagi oke sama-sama Pastor Tumandang, dia buka mana? Pastor Tumandang, dia buka mana? Pastor Tumandang, dia buka mana? Halo, Pastor. Oh. Mana dia? Sudah, suka luar itu. Oh, suka luar dia. Pastor Tumandang, Pastor, Pastor Rommel. Rommel, orang sama-sama di DKM, orang. Oh, oke. Puji Tuhan, kita ketemu. Thank you for joining. Oke, enjoy. Oke, thank you ya, Dara Erick, Ebbing, semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, bye.